Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Yusril. Terima kasih, Pak Yusril. Terima kasih, Pak Yusril. Terima kasih, Pak Sukmo. Pokoknya selamat pagi, selamat bergabung. Bapak, Ibu, sahabat, kolega, teman sejawat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Salam sehat, sukses, bahagia. Assalamu'alaikum, Pak Arik. Waalaikumsalam, kolega saya, Dr. Anjeliroh Matul Irfan. Salam sehat selalu. Sehat, kan? Siap, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matulun, untuk ngaji tambah ilmu, tambah pahala, bersama senior kita, Prof. Yusril. Amin. Pak Profesor Hiru Kurnianto belum bergabung ya ini? Pak Lely, berkenan dikontak ulang, Pak Lely. Oke, saya kontak dulu sebentar. Pak Lely, berkenan dikontak ulang, Pak Lely. Pak Lely. Ya? Sudah, sudah. Eh, belum, Din? Sudah, sudah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, sastra, izin bergabung. Taufik Irmawan dari Sidoarjo. Oke, walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik Irmawan, mohon maaf kalau salah itu tadi dari Sidoarjo, Jawa Timur ya ini? Ya, betul, Pak. Terima kasih, bergabung. Bahkan untuk bersama-sama mengaji keilmuan bersama ahlinya ini, Pak Taufik. Ya, sudah lama saya menunggu teman-teman bersama Pak Yusri ini, walaupun secara Zoom. Ya, kita akan mendapatkan pencerahan juga. Dari Kudus, kami menyapa senior ini yang selalu setia bersama istri, pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Ini Romo Sumi Harisono, beserta Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo Sumi, salam sehat. Ini Prof. Samsul mendua ini karena juga ada yang luring. Sehingga yang di sini monitor begitu. Terima kasih. 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 pikat luar biasa ini dari senior kita, Prof. Yusri Israf Mahindra yang ingin mendapatkan cerahan dari keilmuan belionnya ini, Romo Sumi. Iya, iya. Pak B.J., ini Pak Eru, Prof. Heru Kurnianto sedang siap-siap. Dan untuk menunggu sebentar. Siap. Masih ada juga 5 menit. Tepat nanti pukul 6 kita mulai kok, Pak Lely. Siap. Menyapa juga ini sudah hadir senior kami, sesuatu kami, Romo Hersoyo. Senior kami dari Universitas Islam Indonesia. Assalamualaikum Br. Wb. Romo Hersoyo. Assalamualaikum Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sehat selalu. Alhamdulillah. Pokoknya yang disiwun sehat. Bipas dari COVID-19 Bipas dari Tante Kron. Bukan lagi Omikron, tapi Tante Kron. Sampai jumpa. Salam untuk dokter Aris Munandar Ustad-Dokter APJ Beliau biasanya ikut Tapi Sampai APJ Oke Yang sampaikan salam Terima kasih Sampai 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 Kediatanya Mic-nya kok tidak Aktif Assalamualaikum Bro Assalamualaikum Bro Ini Romo Sumi Arisono Ini aktif Sekali Prof Yusril Ini di putaran Kita sudah melakukan Jihadi yang ke-90an Lainnya sejak pertama Non jauh dari kudus Aktif nih Jauh aktif Prof Yusril Saya pikir tadi Romo ano Romo katolik Oh gitu Kalau bahasa Jawa Untuk penghormatan Sesepukan panggilannya Tambahan Romo Prof Yusril Salam Ya Pak Salam Saya dulu Masih jadi Mahasiswa filsafat Yang ajar itu Romo-romo Tapi Semuanya itu Romo-romo Romo-romo katolik Filsafatnya Filsafat mana Prof. Yusril? Segala macam, Pak. Wah mantap. Saya dulu memang kuliahnya di Pakultas Hukum sama di Pakultas Sastra juga sama Filsafat. Sekarang saya lagi nulis disertasi dokter di bidang filsafat tentang panasir. Wah mantap. Perbiasanya Prof. Yusril. Pokoknya Prof. Yusril prinsipnya tidak pernah berhenti untuk belajar. Ya, belajar terus Pak. Selama pandemi saya kuliah filsafat selesai semua Pak. Kuliahnya tiga semester. Benar ini, dalam kondisi seperti ini kuliah daring ini luar biasa. Iya betul Pak. Istri saya juga kuliah malah di Oxford kuliahnya. Selesai Pak. Tapi dalam perkuliahnya tetap mana ya Prof? Tetap daring ya? Iya. Cuma bahwa baru juga nanti harus datang ke Oxford. Sebenarnya sekarang. Makanya seperti ini pandemi ini sebenarnya memberikan nilai kebermanfaatan juga. Seperti ketika kuliah jarak jauh, pengajian seperti ini. Bagaimana kita harus mengadakan proses dari Jakarta di tengah kesedukan. Tapi dengan menatap layar, seluruh penjuru Nusantara dan bahkan dunia bisa ikut menyimak bersama. Kan begitu Prof? Iya. Saya membayangkan kalau saya disuruh kuliah kayak mahasiswa biasa begitu. Mungkin saya banyak bolosnya daripada datangnya. Betul. Jadi begitu kuliahnya semua melalui online, ya kita kuliah terus, nggak pernah bolos begitu. Dan pikir-pikir betul juga. Istri saya ambil kuliahnya di Oxford, ya apa bedanya kuliah di UI atau di UGM atau di Oxford, dengan kuliah online semua sama saja. Sekarang pun ada apa namanya, rekan saya mendaftar di Harvard, diterima, pas mau berangkat pandemi, dibuka kuliahnya online dari sini. Jadi sebenarnya untung juga. Untung nggak saya hemat biaya, datang ke Amerika kuliahnya online sama saja. Mungkin kalau dulu orang kuliah online diketawain, ah kamu universitas terbuka. Tapi kalau sekarang sudah online, nggak jadi masalah. Semua tugas-tugas dikerjakan, semua diskusi jalan, diskusi di kelas, kelompok, segala macam, sudah lebih banyak manfaatnya. Jadi selama ini sudah hampir tiga tahun pandemi, di rumah-rumah saja, mending kuliah saja. Betul, ternyata memberikan kebermanfaatan, dan memang ada nilai tambah juga Prof akhirnya. Jadi kita memaknai, seperti kami juga, ketika harus menguji bersamaan acara, bisa tiga device langsung jalan semuanya. Kalau dulu kan nggak bisa. Nilai-nilai positifnya pandemi, memberikan kebermanfaatan, dan kayak seperti ini, punya ide-ide kreatif seperti ini, bagi sahabat-sahabat muda di kudian ini Prof. terima kasih. 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 Sebelum kami membuka, mohon dengan kerendahan hati bagi Bapak-Ibu sekalian yang nanti tidak akan tugas untuk menyampaikan sambutan ataupun berbicara dengan kerendahan hati untuk menjaga kehidupan rangkaian acara ini, berkenan untuk menonaktifkan mic ataupun mematikan mic dan silakan yang tidak ada kendala berkenan untuk membuka kamera. Silakan kembali kami sampaikan kepada Bapak-Ibu hadirin sekalian, silakan untuk membuka kamera dan mohon maaf dengan kerendahan hati untuk menonaktifkan ataupun mematikan mic. Beberapa saat akan segera kita mulai bersama. Terima kasih. 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 Pada pagi hari ini, kita akan dapat berbagai hal terkait dengan Islam dan demokrasi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Prof. Yusriel, mudah-mudahan pengajian ini membawa berkah buat kita semua, buat umat yang lebih luas. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ini Prof. Yusriel, saya menggunakan mobile phone karena sedang kurang sehat. Matur Nun, mudah-mudahan memberi manfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Prof. Yusriel Kurnianto Cahyono. Semoga lekas sehat kembali. Singkat, padat, jelas, luar biasa dalam sambutannya. Baiklah Bapak-Ibu, ini audien sudah ingin mendengarkan pencerahan dengan topik yang luar biasa dari narasumber kita, Bapak Prof. Dr. Yusriel Iyama Indra. Kita tahu bersama dalam keseharian beliau, banyak prestasi yang sudah dibarbatkan, pengalaman strukturnya, strukturalnya, banyak kalau mau dibacakan ini CV-nya. Tapi yang jelas beliau adalah sebagai salah satu tokoh nasional, beliau adalah senior menteri, dan banyak aktivitas sebagai advokat, dan banyak aktivitasnya juga sebagai akademisi. Pada kesempatan pagi hari ini, bagi narasumber akan membahas tema Islam dan demokrasi dalam pemikiran Muhammad Nasir. Yang berhormat, Prof. Dr. Yusriel Iyama Indra, Sarjano Komagis Tersaien, nanti sampai dengan waktu pukul 7.15 menit. Kalaupun nanti ada perpanjangan waktu dengan dilanjutkan diskusi, karena tentunya mesti tanah jawab, karena audien ini sudah meminta jangan berbanyak kata untuk MC, host, langsung ke Prof. Yusriel, ingin segera mendapatkan pencerahan. Sepenuhnya, kepada Prof. Yusriel Iyama Indra, kami persilahkan untuk menyampaikan paparan dan kajiannya. Silahkan. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita menjadikan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena pagi hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul secara virtual untuk membahas pemikiran Muhammad Mansir terkait dengan demokrasi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Paditya, kepada yang telah mengundang saya untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran mengenai masalah ini. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan akan menjadi bahan pemikiran dan bahan renungan bagi kita bersama dalam rangka meningkatkan perawasan intelektual kita dalam memahami persoalan-persoalan Islam khususnya terkait dengan politik dan demokrasi dan juga sekaligus memberikan satu pencerahan batin kepada kita semua dalam menikapi berbagai persoalan-persoalan kehidupan kita sehari-hari terutama terkait dengan masalah-masalah kenegaraan politik dan demokrasi di negara kita ini. Tentu kajian ini bukanlah kajian Islam secara langsung dalam arti menala'ah teks-teks Al-Quran dan Sunnah tetapi mengkaji pemikiran dari seorang tokoh Islam yang diakui keberadaannya dihormati pemikiran-pemikirannya seperti Bapak Muhammad Natsir ini. Kenapa kita pilih beliau? Karena beliau adalah seorang eksponen dari pemikir modernis Islam terkemuka di dunia ini yang pikiran-pikirannya itu gaungnya masih terasa sampai hari ini baik di dalam maupun di luar negeri dijadikan sebagai satu bahan telah bahan kajian untuk melihat bagaimana ke Islam sebagai sebuah ajaran yang berlaku secara universal ditransformasikan dalam satu era dalam kehidupan sejarah manusia dalam satu konteks masyarakat tertentu satu era, yaitu era abad ke-20 yang lalu sekarang kita sudah 20 tahun lebih memasuki abad ke-21 dan diterapkan di seluruh satu wilayah tertentu di Indonesia, di Asia Tenggara dalam satu konteks masyarakat pada waktu itu berada pada situasi akhir zaman kolonial dan awal pembentukan sebuah negara baru sebuah negara modern yang disebut dengan Republik Indonesia Saya menganggap kajian terhadap Muhammad Nasir penting walaupun oleh banyak masyarakat kita yang lebih tertarik misalnya mempelajari tokoh-tokoh dari negeri-negeri yang lain katakanlah misalnya mempelajari Hasan Albanna mempelajari Syed Qutub atau mempelajari Syed Abdul Alamududi mempelajari tokoh-tokoh yang lain baik dari Timur Tengah maupun juga dari Asia Selatan tapi sangat kurang mendalami pemikiran-pemikiran tokoh Indonesia padahal yang kita hadapi ini adalah masyarakat Indonesia yang sebenarnya punya kompleksitas yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan Timur Tengah maupun dengan Asia Selatan Saya ingin membandingkan satu ketika saya menjadi mahasiswa pada Universitas Tunjab di Pakistan di depan sekolah kita itu di pasar namanya Anakali Market itu banyak kiosk-kiosk buku bekas dan di situ buku-buku Karl Marx, buku Lenin, buku apa-apa dijual baik dalam bahasa Inggris maupun di dalam bahasa Urdu dan itu tahun 80-an jadi saya kaget-kaget melihatnya dan saya bilang sama teman saya katakan kalau di negara saya punya buku kayak begini itu pasti akan berurusan dengan pihak keamanan mereka bilang kenapa? karena memang komunis merupakan satu ancaman serius bagi Indonesia dia bilang di Pakistan nggak apa-apa nggak ada orang Pakistan tertarik sama komunis buku-buku komunis bebas dibaca, bebas dijual jadi kalau ada cendikiawan Pakistan seperti misalnya Syed Abu'ala Maududi menulis buku mengkritik komunisme, Islam menentang komunisme itu hanya teori mereka tidak punya pengalaman berhadapan dengan komunis beda dengan kita semua kalau Bapak di Jawa lebih lagi saya orang satu kampung dengan DN Aidit Bapak Syed Masyumi, dia PKI dan di rumah saya itu kantor cabangnya Partai Masyumi tetangga-tetangga kami itu ketua pemuda rakyat bahkan pokok-pokok PKI, Gerwani, dan lain-lain itu bagaimana hidup dalam suasana konflik ideologi yang seperti itu nyata kita alami mereka memperontak di sini mulai tahun 20 26, 48, 65 kita serius menghadapi mereka kita tidak bertiuri menghadapi komunisme tapi kita punya pengalaman empiris dalam sejarah menghadapi mereka hal seperti itu tidak dialami oleh tokoh-tokoh di Mesir tokoh-tokoh di Pakistan dan di tempat-tempat yang lainnya kecuali negara-negara yang pernah mengalami seperti negeri-negeri muslim seperti yang menjadi bagian dari Soviet Union pada waktu yang lalu Nah, Muhammad Namsir adalah anak zaman lahir pada tahun 1908 dan berkesempatan menempuh pendidikan barat tidak semua orang bisa sekolah di sekolah-sekolah Belanda pada waktu itu kecuali dia anak bangsawan atau dia anak priai Panansir itu anak priai anak seorang pegawai negeri pegawai pemerintah bahkan pernah menjadi sipir penjara di Makassar dan bukan juga pegawai tinggi pegawai biasa-biasa saja dan dengan itu sebenarnya ia mempunyai kesempatan untuk bersekolah bersekolah di sekolah-sekolah yang dibuat oleh pemerintah Belanda pada waktu awal tahun 19 awal abad ke-20 ini Nah, sekolah-sekolah Belanda itu baru dibuka akhir abad 19 awal abad ke-20 dan bahasa Belanda mulai diajarkan kira-kira tahun 1890-an pada waktu itu jadi kita ini agak beda dengan Filipina atau beda dengan Malaysia ya di Filipina itu atau timur-timur ya di Filipina itu orang pribumi itu diajari bahasa Spanyol dan mereka berbahasa Spanyol sampai hari ini generasi tua di Filipina itu masih bisa berbahasa Spanyol sebagaimana generasi tua di negeri kita mungkin sudah habis Bapak saya itu ngomong sama saudaranya pakai bahasa Belanda begitu ya begitu juga di timur-timur pakai bahasa Portugis di Malaysia sampai hari ini orang masih menggunakan bahasa Inggris di samping bahasa Melayu Nah, Belanda menjah kita itu bukan orang pribumi disuruh belajar bahasa Belanda Belandanya yang belajar bahasa Melayu pada khususnya jadi kalau membaca buku kompendium Traeger yang ditulis tahun 1664 oleh Profesor de Breyer melakukan research tentang hukum yang berlaku di Tanah Jawa diterbitkan bukunya itu sebelah kiri pakai bahasa Belanda sebelah kanan pakai tulisan Arab tapi bukan bahasa Jawa bahasa Melayu padahal itu research hukum Islam yang berlaku di Tanah Jawa dan 80% isinya hukum Islam, 20% isinya hukum adat seperti itu bahasa Belanda baru diajarkan tahun-tahun itu Pak Nasir termasuk orang yang baru belajar bahasa Belanda di Padang, di HIS maupun di Mulo, seningkat SNP di Padang dan kemudian belajar kursus peraan barat dan kursafat di AMS yang ada di kota Bandung pada zaman itu nah sekolah-sekolah barat ini dibikin oleh Belanda itu arsiteknya adalah Dr. Groenya dan Van de Venter itu tokoh-tokoh yang satu adalah tokoh orientalis yang kedua adalah tokoh politik etis, politik balas budi tapi tujuannya sama, memberikan pendidikan kepada anak-anak pribumi khususnya anak bangsawan dan priayi dengan tujuan untuk menciptakan asosiasi kebudayaan supaya orang-orang pribumi ini secara kultur mereka menjadi lebih dekat atau bila perlu 100% menjadi Belanda wajahnya seperti kita ini tapi otaknya, rohaninya itu sudah otak dan rohani barat apalagi SNP membagi Islam itu dalam 3 kategori Islam sebagai ibadat, Islam sebagai hukum, dan Islam sebagai politik Islam sebagai politik itu harus diberangus habis Islam sebagai ibadat harus didorong, didukung kecuali haji harus diawasi ketat karena orang pulang haji itu potensial memberontak berpengaruh kepada masyarakat dan Islam sebagai hukum itu harus dikontak makanya Belanda melakukan riset sebesar-besaran tentang hukum adat sebenarnya tujuannya adalah untuk memukul hukum Islam dan dalam rakab sebenarnya juga adalah melanggangkan kolonialisme itu sendiri jadi pikirannya, kalau orang-orang pribumi itu otaknya terbelandakan mereka tidak akan menganggap Belanda itu sebagai lawan Belanda itu adalah sebagai sahabat, sebagai guru yang berjasa kepada kita otak kita sebenarnya ada otak Belanda tapi kalau hukum Islam itu berlaku, suku-suku itu akan berpengaruh apa bedanya lagi orang Minangkabau sama orang Jawa? hukumnya sama-sama meruduk pada hukum Islam Belanda tidak suka, orang Jawa dengan orang Minangkabau misalnya itu duduk pada hukum adat yang repot orang Batak sama orang Minang itu jangankan kawin mau lamar saja sudah berantem siapa yang harus melamar? yang laki atau yang perempuan? orang Batak mengatakan sampai mati tidak mungkin perempuan Batak melamar laki-laki sebaliknya orang Minang tidak mungkin orang laki-laki Minang melamar perempuan perempuanlah yang melamar orang laki-laki jadi mau melamar saja sudah berkelahi lebih dulu dan makin berkelahi Belanda makin senang itulah politik divide dan imperial itu juga melalui intelektual yang dikancang oleh Tarko Lodhofen oleh Snoghegonyo dan lain-lain nah jadi tujuannya bahkan lebih jauh tujuannya adalah untuk mengkristankan kalangan pribumi dan yang menjadi sasaran pendidikan itu anak pengsawan dan anak priai yang Snoghegonyo tahu persis bahwa anak pengsawan itu katanya itu hanya zahirnya Islam tapi batinnya itu jauh daripada Islam begitu juga anak priai lebih kurang seperti itu makanya sasaran yang pertama-tama direkub untuk sekolah barat itu adalah anak pengsawan dan anak priai bapak saya bisa sekolah Belanda karena bapaknya kakek saya seorang pengsawan, seorang teguh jadi bisa sekolah Belanda Panansir bisa sekolah Belanda karena ayahnya orang priai tidak mungkin petani atau nelayan anaknya bisa sekolah Belanda tapi yang terjadi pada Panansir itu beda dengan yang terjadi pada yang lain ambil satu contoh misalnya orang-orang yang sekolah Stovia sekolah Kedokteran Jawa belakangan menjadi GHS dan disitu lahirlah Budi Utomo lahirlah Yung Yafa dan saya belum lama ini membaca seluruh tulisan-tulisan dokter Haji Man Wiedi Odedingrat bagaimana Haji Man itu berpikirannya itu mengangkat kultur Jawa dan menganggap Islam itu membahayakan kultur Jawa yang mengatakan baik di bidang kesenian itu akan dihabisi semua oleh Islam ya tidak mungkin sastra Jawa, wayang klasik Jawa dan kemudian apalagi seni patung itu akan dihabisi oleh Islam padahal kultur Jawa itu spiritnya adalah Hindu baru tahun 26 setahu saya dokter Haji Man Wiedi Odedingrat itu menyadari kekeliruannya dan beliau dengan ikhlas menjadi penasehat Muhammadiyah pada tahun 26 itu ketika melihat Belanda sudah sangat kencar Zinding dan misi Kristen sangat luar biasa aktif di Jawa untuk mengkristankan orang-orang pri dunia melalui pendidikan dan pati-patiasuhan memanfaatkan kemiskinan dan keterbelakangan di bidang pendidikan di Jawa pada waktu itu hanya sedikit yang berhasil dikristankan yang berhasil dikristankan melalui pendidikan barat itu satu-satunya tokoh kita adalah Mr. Amir Syarifuddin mantan Perdana Menteri Republik Indonesia pada tahun 1947 dan dia masuk Kristen dan saya sempat bertanya kepada almarhum Prof. Abu Hanifah yang satu asrama, satu kamar dengan Amir Syarifuddin, Muhammad Yamin, As'ad, dan lain-lain dia bilang kami mahasiswa-mahasiswa sekolah kedokteran maupun reksu sekolahnya Belanda pada waktu itu sangat kosong rohani kami didekati oleh para Tiusuf, Madame Balafatsky, dan lain-lain dan didekati oleh pendeta-pendeta dan pastur-pastur Katolik dan Kristen tapi herannya dia bilang tidak ada ulama Islam itu yang mengajarkan Islam kepada kami yang dapat kami pahami dengan semangat intelektual kami yang ada pada waktu itu sehingga katanya teman saya satu kamar Amir Syarifuddin itu masuk Kristen jadi kita pernah punya Perdana Menteri yang agamanya Kristus namanya Mesir Amir Syarifuddin, Farahab atau Serigar, dan memang dia Muslim, kemudian Kristen, kemudian Kiri, Komunis dan dia terbunuh pada waktu peristiwa Mediun 1948 tapi itu sejarah kita. Nah sebagian besar itu tersekulerakan masyarakat yang lain-lain. Mereka itu dipengaruhi oleh Tiusufi dan lain-lain termasuklah Pak Nasir. Pak Nasir sekolah di Bandung itu ikut ekstra-kuleguler mendengarkan ceramah-ceramah dari pastur ataupun pendeta protestan di gereja. Dan dia nggak punya pilihan. Walaupun ya karena Pak Nasir ya dalam usia belasan tahun dia dengar ada seorang pendeta ceramah di gereja itu seenak-enaknya tentang Islam besok dia polemik dibantah sama dia di Koran Belanda sendiri, Koran PID. Terjadilah polemik mengkritik pikiran-pikiran mereka ini. Jadi ya ada orang yang kemudian tidak terduga dididik Belanda yang benar-benar bergabung ke Islam seperti Syafruddin Berawiran Negara atau Profesor Abu Hanifah yang jadi masyumi semua tapi pikirannya sangat barat. Pak Nasir justru menghadapi itu. Dia belajar barat, belajar teori-teori secara kesahpat seseteraan barat, dan dia menggunakan cara berpikir logis dan sistematik, dan itu dia terapat dalam mempelajari Islam. Karena itu saya agak beda pendapat dengan Buya Hamka yang ketika menerima gelar doktor honoris kosa dari Al-Azhar, judulnya itu Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia, dan Buya mengatakan sebenarnya orang-orang di Indonesia itu, tokoh-tokoh termasuk beliau sendiri dan Muhammad Nasir, itu sampai kepada menternisme Islam kembaharuan, itu karena pengaruh Muhammad Abduh. Pak Nasir saya interview mengatakan, saya baru baca buku-buku Abduh itu sudah menjelang, sudah di atas tahun 30-an. Jadi dia tidak baca buku siapa-siapa. Dia belajar buku-buku Islam, dan itu dia utobidak, dan dia belajar dengan Tuhan Hasan, tokoh Persis, dan dia belajar sendiri. Jadi dia menggunakan cara berpikir sistematik, logis, dan rasional itu, kemudian dia mempelajari Islam, dan dia melahirkan satu pemikiran yang agak berbeda. Jadi mungkin modernisme itu lahir karena pengaruh Abduh, mungkin betul juga, tapi juga ada tokoh-tokoh karena fotodidak, seperti Muhammad Yunus dan lain-lain, Muhammad Yunus sempat belajar di Al-Azhar. Tapi ada yang karena mereka sekolah berpendidikan barat, tapi kemudian mereka melakukan studi Islam, dan melahirkan sesuatu yang berbeda. Karena itu, Panasir ini merupakan satu contoh paripurna kegagalan politik etis. Dimaksudkan supaya bisa jadi Kristen, paling tidak jadi sekuler, menerima asosiasi kebudayaan dengan Belanda, tapi dia justru berbeda sama sekali. Soekarno juga berbeda dalam hal itu, tapi dia percaya pada Islam, tapi Soekarno itu tidak percaya Islam itu bisa dijadikan asas dalam membina negara. Itu perbedaannya. Panasir percaya dan sangat utuh. Karena itulah pada awal-awal tahun 20-an itu, sudah terjadi polemik yang agak keras di negeri kita ini, antara apa yang ditulis oleh Bu Karno itu, nasionalisme, islamisme, dan narsisme, pada tiga kelompok politik di tanah air kita ini. Panasir tampil sebagai eksponen yang berada atau menempatkan diri dalam kelompok Islam itu, dan memberikan banyak sekali warna ideologi kepada Islam. Dia bisa berpolemik menghadapi Prof. Terhar, alihukum adat Belanda, dia mengkritik Prof. Busi yang ahli Islam dari Aljazeera di sini, dia mengkritik pikiran-pikiran semua kelompoknya, bahkan Panasir menulis keras sekali terhadap kebijakan-kebijakan kolonial terhadap Islam. Tidak ada bukunya itu Islam dan Kristen di Indonesia, mengkritik ketidakseimbangan. Belanda itu mengatakan netral terhadap agama. Karena Belanda itu baru akhir abad 19 merestui Kristen itu disebarkan kepada Peribun. Sebelumnya tidak. Karena pikiran Belanda itu harus di order. Yang penting itu keadaan aman-penderam, keamanan dan ketertiban. Dan Belanda hanya tahu kalau Kristen diajarakan di kalangan umat Islam, pasti akan timbul reaksi. Dan akan timbul reaksi, pasti akan timbul pemberontakan. Kata Senok, jangan coba-coba sebarkan Islam, terutama di Aceh dan Binangkabau. Baru pada akhir abad 19, pertama-tama disebarkan Islam Kristen itu kepada kalangan Muslim di Jawa. Mulainya di sekitar Jogja, Semarang, Malang, tempat-tempat Megelang, tempat-tempat lain, yang dilihat bahwa pengaruh Islamnya itu tidak begitu keras dibandingkan dengan Aceh, Binangkabau dan tempat-tempat lain. Karena itu Belanda hanya menyebarkan, mengizinkan penyebaran Kristen itu di daerah-daerah yang belum beragama Islam. Di Tanah Batak misalnya, di Turaja, atau di pedalaman orang daya Kalimantan. Tapi yang sudah Islam jangan disebabkan. Jadi Belanda tidak praktis saja. Beda dengan Spanyol dan Portugal. Kota Manila di Filipina itu Amanila, itu kerajaan Islam namanya Amanila. Bi Amanila namanya itu. Negeri yang damai di bawah lindungan Allah. Itu dihancurkan habis oleh Spanyol, oleh kerdinan de Magelheims kalau disini disebut, dihabisi. Dan pemimpinnya itu namanya Rahas Suleiman, itu mati terbunuh dan istananya dibakar. Dan itulah yang menjadi pusat kota Manila sekarang, ada namanya Indramuros, kayak Jakarta kota itu, kota Tuang. Dan di tengah-tengahnya itu ada katedral Indramuros. Itu dulunya adalah istana dan masjidnya Rahas Suleiman. Baru beberapa tahun yang lalu di Manila Bay di Filipina itu, ada patung besar sekali begitu orang yang pegang keris dan sebuah kanan pegang buku, dan ditulis Rahas Suleiman, the defenders of the sovereignty of the Filipina. Disebut Rahas Suleiman, orang yang mempertahankan kedaulatan Filipina. Dulu tidak diakui. Dulu itu perkhianat semua. Makanya orang Filipina sampai hari ini, lebih kenal de Magellan, penakluk Filipin, daripada Rahas Suleiman yang mempertahankan kedaulatan Filipina. Baru sekarang sejarah mulai ditulis agak objektif. Itu berhasilan asosiasi kebudayaannya Spanyol terhadap orang Filipina. Jadi orang Filipina itu yang Katolik melihat orang Islam di selatan itu musuh. Makanya disebut Moro. The Moros itu bahasanya Portugis dan Spanyol untuk menuju orang-orang Arab muslim. Dan orang Mindanao itu disebut The Moros. Sampai hari ini disebut orang Moro. Dan itu musuh. Jadi saya serius saya bilang, otak kalian itu dibrenwash sama Spanyol. Makanya ada jalan besar di Filipina namanya de Magellan, tapi tidak ada jalan Rahas Suleiman. Kecil saja ada di Makati. Pangeran Lapu-Lapu yang membunuh Magellan itu hanya ada Lapu-Lapu City di kota Shebu di tengah Filipina. Baru sekarang diakui ada Prince Lapu-Lapu. Itu pangeran muslim di Shebu yang membunuh Perdinand de Magellan dalam pertempuran di Panah. Dan itu matilah Magellan yang terkenal itu. Itu dibunuh oleh pangeran muslim. Jadi kita, Belanda juga mau yang begitu. Baru diajakkan Kristen di Jawa, dan ketika zending luar biasa aktif dan misi, timbulah banyak pokok, cedah-lahan. Mungkin juga karena pengaruh ini. Yang saya katakan tadi, Dr. Ejiman tiba-tiba jadi penasihat Muhammadiyah karena menyadari, loh ini kok sudah dipiksa kan? Dan bagaimana dana-dana dari pajak pribumi, bahasa Belandanya itu dipungut dari pribumi, tapi berjuta-juta diberikan kepada yayasan-yayasan Kristen dan Katolik, dan umat Islam hanya dikasih 5.000 holden. 5.000 holden itu pun untuk memperbaiki makam Sultan Cirebon yang tidak ada urusannya sama sekali dengan kemajuan Islam. Bahkan Panasir sambil mengeledek pemerintah colonial tahun 1930 mengatakan, kemarin pemerintah Belanda mencari kuburannya Ian Peterson pun, di mana kuburnya Ian Peterson pun? Apakah itu dibiayai dengan dana subsidi untuk Kristen dan Katolik? Atau pakai dana sendiri? Itu Panasir mengeledek begitu, karena ternyata yang 5.000 itu untuk memperbaiki makam Sultan Cirebon, fokusannya dengan kemajuan umat. Jadi itu yang terjadi pada waktu itu. Karena Panasir kemudian sangat menghadapi kenyataan ini, dan dia menjadi tokoh yang paling banyak terpolemik menghadapi Kristen, menghadapi Belanda. Kenapa tidak ada reaksi dari kalangan ulama-ulama Islam? Karena kesulitan Pak Hassan. Masalahnya Pak Hassan. Tuan Hassan yang guru Panasir di Bandung itu mengatakan, Tuan Natsir katanya, padahal Natsir masih umur 18 tahun. Pak Hassan itu selalu berkata, itu dipanggil saya itu Tuan, Tuan Natsir. Tuan punya urusan, katanya. Dia orang India, jadi bahasa Indonesia-nya begitu. Ini sebab saya tidak mengerti bahasa Belanda. Tuan yang harus menghadapi orang-orang Belanda. Karena dia bisa membaca bahasa Belanda, dia bisa berpolemik. Sebagian besar ulama-ulama kita tidak belajar bahasa Belanda. Kakek saya pun jangankan bahasa Belanda. Urup latin saja haram kakek saya. Bapak saya waktu sekolah Belanda juga kakek saya marah. Dia nggak suka. Sampai meninggal kakek saya hanya menulis urup Arab. Tidak mau urup latin. Jangan pelajar bahasa Belanda. Jadi dalam konteks yang semacam itulah, Pak Natsir itu studi, baca buku. Dia baca buku-buku Belanda, buku-buku Inggris, dan dihadapi. Bahkan bisa bahasa Perancis, bahasa Jerman. Hadapi barat itu. Jadi ilmu barat itu dia pakai untuk melawan barat itu sendiri, dan untuk mensistematikan Islam. Dan boleh dikatakan, Pak Natsir yang pertama-tama itu merumuskan Islam itu sebagai satu ideologi. Dan karena itu, dia mengatakan Islam als ideologi. Islam sebagai ideologi, itu ketika mulai dia menjawab Soekarno pada tahun-tahun 30-an itu, mulai-mulai tahun 20 tentang kebangsaan. Islam dan kebangsaan mulai dikritik oleh Pak Natsir, Haji Agus Salim dan Hassan. Tapi tahun 30, Pak Natsir sudah mulai maju sendiri, dan dia mengkritik Bung Karno yang sangat kagum dengan terjadinya revolusi di Turki. Jadi penghapusan kehalifahan, dan dibentuklah republik, dan terjadilah sekularisasi di Turki. Mungkin bisa baca bukunya, Nyazy Berkes yang tebal itu ya, The Development of Sekularism in Turki. Bagaimana proses sekularisasi itu terjadi di Turki. Soekarno kemudian mengatakan, Turki itu contoh ideal. Agama dipisahkan dari negara. Nah, setelah timbul polemik yang sangat monumental dalam sejarah kita, polemik Soekarno-Natsir tentang persatuan agama dan negara. Itu istilahnya di zaman dulu. Nah, katanya Pak Soekarno agama harus dipisahkan dari negara, Pak Natsir mengatakan, tidak, agama itu tidak mungkin dipisahkan dari negara. Nah, itu bisa kita baca teks. Teks Pak Natsir sudah lama meninggal, sudah 6 Februari 1993, sudah 29 tahun sampai sekarang. Soekarno sudah lama lagi meninggal. Nah, tapi yang mereka tinggalkan adalah teks-teks. Teks Soekarno, teks Pak Natsir yang begitu banyak yang sampai ke zaman kita. Kalau saya baca buku teks, ada teks yang ditulis Pak Natsir sudah 100 tahun yang lalu. ditulis pada tahun 1924, artinya 1998 tahun yang lalu. Bayangkan teks 100 tahun yang lalu, kita baca hari ini. Ada pemikiran orang yang membuat teks itu sendiri, ada teksnya, dan ada saya sebagai pembaca teks, dan saya memikirkan, saya menaksikan teks itu. Ini problem exegesis atau problem tusir dalam dunia sastra maupun dunia agama. Bagaimana kita memahami teks? Apa dimaksud oleh pengulis teks? Apakah kita tidak salah memahami dengan teks yang kita baca ini? Karena teks begitu dibaca, orang punya persepsi yang berbeda-beda. Katakanlah, itu guru saya dulu yang tadi saya cerita, Pak Romo Moko. Dia kasih contoh begini, kata Romo Moko. Ada supir terut, mau pergi ke Bandung lewat puncak, jalan macet, dia bangun, ada apa? Pak, tahu nggak jalan tikus ke Bandung selain dari jalan yang macet ini? Saya juga nggak ngerti, karena saya capek, yaudah saya tidur. Tidur lagi. Ketok-ketok lagi, Pak, tahu nggak jalan lain ke Bandung? Saya tidak tahu. Karena sudah dua kali ditanya, ditulisnya di kertas, saya tidak tahu jalan ke Bandung. Ditempelkannya di mobil. Begitu tidur, orang ketok-ketok. Ini apa lagi? Pasti mau nanya jalan ke Bandung. Oh, saya sudah tulis, saya tidak tahu jalan ke Bandung. Dibukanya kacanya. Ada apa? Mau nanya jalan ke Bandung ya? Oh, sudah saya tulis. Saya tidak tahu jalan ke Bandung. Loh, bukan begitu, Pak. Saya ngetok-ngetok, ini mau ngasih tahu Bapak. Karena Bapak tulis di situ, saya tidak tahu jalan ke Bandung. Saya mau ngasih tahu Bapak, jalan ke Bandung itu sini. Nah, teks dibaca. Begitu masuk kampus UGM, ada ruangan ditulis musola. Pakai tulis turut latin. Anak nomor dia, anak NU, begitu ada musola, dia ada respect sendiri. Kalau dia mau masuk ke dalam, dia akan buka sepatunya. Dia tidak akan ngomong, tidak akan keruan, bercanda-bercanda, apalagi ngomong jorok di dalam musola itu. Tapi kalau ada orang Jepang yang sekolah di UGM juga, kenapa yang musola itu? Dia pikir sama saja, ini musola dengan ruang santai. Jadi teks itu bisa melahirkan satu profesi yang berbeda. Saya dulu waktu tahun 80-an lagi ramai-ramainya soal jilbab. Ada buku ditulis oleh dosen IPB, ahli pertanian. Tapi nulis bukunya itu jilbab. Isinya itu, kalaupun ada seorang suami, sedekah emas lima kilo sehari, sholat lima waktu, zakat segala banyak haji, istrinya tidak pakai jilbab, masuk neraka jahat. Saya kaget baca buku ini. Tapi herannya saya, bukunya itu dikasih kata pengantar oleh dokter Fuad Fahruddin, seorang tokoh Dewan Dawak. Saya tanya, Pak Fuad, ini kok bukunya kayak begini, Bapak jadi kata pengantarnya. Loh, saudara-saudari kok kaget? Saya kan cuma ngasih kata pengantar. Bukan berarti saya setuju isinya. Isinya saya nggak tahu. Ibarat saya ini mengantarkan pasangan pengantin, dia akan sampai di depan kamarnya. Masa saya masuk ke dalam kamarnya kata Pak Fuad. Jadi, ini Pak Fuad, dia ada-ada aja. Ini bukunya. Kok bisa begini bukunya ini? Dia menghutip ayat-ayat Quran, sepotong-sepotong seayat-seayat ditaksirkan sendiri. Di sini ada teks. Kita membaca teks lepas dari sebuah konteks. Mungkin di imu tafsir itu belajar asbabun nuzul, belajar bayan badi balawas, segala macam begitu. Dan juga melihat sosial kultur masyarakat di zaman Nabi, kenapa ayat ini turun, kenapa hadis ini muncul. Di zaman sekarang, ada Hermonetika mempelajari ini, walaupun banyak kontroversi, ada yang agak ketelaluan seperti Nasir Hamid Abu Zaid. Ketelaluan menafsir menggunakan Hermonetika itu sampai menganggap teks seks Quran itu sama seperti teks-teks biasa. Jadi, seorang menulis teks tidak terlepas dari suasana psikologis dan pergolakan batinnya. Pikiran-pikirannya pada waktu itu. Dan suasana psikologis dan sosiologis dan politik di masa itu. Hanya dalam konteks seperti itu kita berpikir, oh ini maksudnya Pak Nasir. Kita memproduksi teks. Tapi kalau saya menafsirkan pemikiran Pak Nasir, atau mengkritik pemikiran Pak Nasir, dan kemudian membawanya ke zaman sekarang. antara visi Pak Nasir dan visi saya dalam baca teks, itu melahirkan apa yang disebut dengan fusion of horizons. Satu, pemahaman yang mungkin kita hadirkan kembali pemikiran Nasir itu untuk menghadapi persoalan sekarang. Misalnya, dengan adanya badan Pancasila yang dipimpin sama Pak Yudian, yang sering nyeleneh itu ngomongnya. Islam, agama musuh, Pancasila, segala macam. Walaupun sudah diklarifikasi. Belakangan, ada kubu ekstrim. Jokowi juga sempat sekritik pada waktu itu, mengatakan bahwa agama harus dipisahkan dari politik. Lalu kemudian di sisi lain, ada kelompok yang mau mendekatkan kembali khilafat. Kalau kita hadapkan dua kubu ini, antara sekularisme, suatu yang disebut tahrir, kamu mendekatkan khilafat. Maka kita bisa berasumsi, ada Pak Nasir hidup, jangan separang. Apa sikap Pak Nasir menghadapi filsafat? Bisa itu, karena filsafat tidak perlu empiris. Ada spekulatif. Ada kata Pak Nasir hidup, jangan separang. Apakah pikiran-pikiran beliau yang dikemukakan tahun 20-an, tahun 30-an ketika polemik dengan Soekarno, ketika beliau terlibat dalam politik, dan ketika beliau dikonstituante, dan kita baca seluruh tulisan-tulisannya, masih relevan nggak pikiran Pak Nasir itu dengan kehidupan sekarang? Apakah pemikiran Pak Nasir itu merupakan satu solusi dalam memecahkan persoalan-persoalan Indonesia dan persoalan-persoalan lain? Kalau kita bicara demokrasi, saya kutub atau Maududi mengatakan demokrasi itu syirik. Dan banyak anak-anak muda di sini mengatakan begitu, karena berpikirnya sederhana. Dia mengatakan bahwa demokrasi itu asasnya kedaulatan rakyat. Kalau rakyat yang berdaulat, ya syirik lah namanya. Cuma kita hanya mengakui bahwa seluruh tulisan dalam hidup kita ini, semua adalah keundangan Allah, dan hukum itu bukan buatan manusia. Tidak ada hukum, kecuali hukum yang turun dari Allah. Bahkan sering dikutip ayat Al-Qur'an luar daripada konteks. Jadi hukum Pancasila ini kafir, selesai. Saya masih tahun 70-an kena mahasiswa Pak Kudasutumbui, ditanya, Eh justru, kok ente belajar hukum kafir Belanda di situ? Enggak lah, saya bilang. Saya belajar hukum Belanda, tapi guru saya itu Osman Raliwi, Prof. H. M. Rasidi yang mengajar hukum Islam. Prof. Hazirin, itu guru-guru saya. Saya mau jadi asistennya Prof. Rasidi dan Osman Raliwi. Tidak mungkin saya belajar hukum kafir Belanda jadi kafir. Generasi saya itu beda dengan generasi kakek saya. Baca kita kuning terus. Kita masih kecil-kecil, disuruh menghafalkan kitab Matan Alfia. Kan aneh-aneh. Geremer, apalin. Muskil kalau kita pikir sekarang. Hanya tahu bahasa Arab, tahu kitab-kitab kuning, tidak mengerti Belanda. Tapi orang yang sekolah Belanda, otaknya, dia saling remeh-remeh. Kamu goblok, belajarimu zaman dulu. Kamu kok belajarimu sekularnya kafir? Ya sudah, enggak selesai. Kan generasi saya enggak seperti itu. Generasi saya justru generasi yang mempelajari Barat tapi mempelajari Islamnya dengan mendalam, dan mempelajari dari sumber literatunya yang kemarin. Maka saya bisa jadi promotor kandidat-kandidat yang menulis tentang filsafat Islam, membahas Imam Ash-Shatibi, membahas kitab Al-Mu'afaqat. Kan aneh. Ada Profesor Uwi jadi promotor di UIN. Karena banyak kandidatnya menulis Falsafatul Tashri dalam Islam. Falsafat hukum di dalam Islam. Jadi, kembali lagi kepada teks tadi itu. Tulisan kulit Pak Nasirku sangat banyak. Saya sudah hampir lengkap semua tulisan-tulisan beliau. Akhir ini saya cari kembali, dan bertemu lagi yang dulu-dulu saya cari di dalam. Dalam konteks Islam dan negara, Pak Nasirku apa sih yang dimaksud oleh Bung Karno dengan teokrasi? Apakah yang dimaksud oleh Soekarno agama dan negara harus dipisahkan? Apa sih artinya? Dasir Hamil Abu Zaid mengkritik itu. Katanya modernisme secara sederhana mengatakan bahwa pemisahan agama dan negara atau penyatuan agama dan negara yang di barat pun sebenarnya tidak pernah terjadi. Kalau kita lihat konteks sejarah barat antara Kristen dan politik di sana, Katolik khususnya, di mana gereja itu merupakan sebuah institusi, ada pemimpinnya secara hirarkis mulai dari Paus sampai kepala paroki yang ada di Kampung. Hirarkis begitu. Jadi seperti negara. Apakah Islam itu mengenal lembaga seperti itu? Saya kira Pak Syed Kutub dan Maududi itu mengatakan Islam itu ad-dib, al-Nizam, ad-daulah. Islam itu agama, al-Nizam sistem, lembaga-lembaga, wad-daulah dan negara. Saya tidak ketemu dalam tulisan Pak Nasir mengatakan begitu. Jadi sebenarnya beda Pak Nasir dengan Maududi beda, dengan Sed Kutub beda. Kalau orang mengatakan Partai Masyumi itu sama dengan Ikhwan al-Muslimun di Mesir dan Jemaat Islami Pakistan, saya studi tentang Jemaat Islami itu dan saya menginterview Maududi ketika masih hidup tahun 1978. Saya bertemu Mariam Jamila dan lain-lain di Lahor pada waktu itu, dan saya menulis disertasi doktor di bidang ibu politik, judulnya Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam perbandingan Partai Masyumi dan Jemaat Islami Pakistan. Dan saya bisa membuktikan bahwa pemikiran yang berbeda. Satu saya katakan modernis, dan satu saya telah menutip fundamentalis. Walaupun istilah fundamentalis sangat kontroversial. Tapi saya mendefinisikan istilah itu supaya tidak salah pengertian. Ideologi juga bisa macam-macam artinya. Biasanya orang baca buku Kalimanehem, Ideologi di Utopia. Tapi orang-orang sastra antropologi, agiologi juga melah bicara agiologi, mempelajari kebudayaan maya dan inka di Amerika Latin. Dalam makna yang jauh berbeda. Mungkin satu ketika di Eropa, institusi gereja itu langsung berurusan dengan negara. Dan ada kolaborasi antara kerajaan yang dipimpin oleh para raja-raja Eropa dengan gereja katolik yang dipimpin oleh Paus. Ketika bicara itu dalam konteks Islam, harus dipisahkan agama dan negara, kalau dilihat dari segi an-nizam, institusi, ataulah negara, apanya yang mau dipisahkan? Kita tidak punya sistem pastoral seperti itu, hirarki keagamaan seperti itu. Kita tidak punya satu institusi yang terlembagakan yang mengatakan inilah institusi dalam Islamic State. Seperti dikatakan Sayyid al-Wa'ala Maududi dan lain-lain. Sebenarnya bermula dari Imam Al-Muwardi, yang dalam kitab Allah Kamu Sultaniyah itu, negara itu wajib, dolah itu wajib, berdasarkan ijma' para sahabat sesudah Rasulullah wafat, lalu kemudian ada yang disebut Ahlul Halilul Ahli, ada Khalifah atau Imamah, dan sebagi yang terbentuk dalam sejarah pemikiran Islam. Tapi Pak Nasir mengatakan, kalaulah pengertian agama itu harus dipisahkan dari negara, seperti di Turki yang dilakukan oleh Kemal Al-Tatuh, yang ditulis oleh Soekarno, karena mengatakan sebenarnya sudah sejak lama agama Islam itu terpisah dari kehidupan kehalifahan di Turki, karena raja-raja itu kehidupannya sama sekali tidak mencerminkan Islam, dan kebijakan-kebijakan mereka sama sekali tidak jauh daripada kebijakan-kebijakan Islam. Jadi Pak Nasir melihat, pemisahan itu bukan pemisahan institusional antara gereja dengan negara. Bahasa Inggrisnya itu separation of truth and state. Bahasa belahnya Scheding, van Kjart, and Staat. Yang dipisahkan itu gereja, bukan negamanya, bukan separation of religion and state. Gereja, bukan negara, bukan agamanya. Nah, ini yang harus dipahami konteks, dulu dan konteks sekarang. Jadi Pak Nasir, Zainal Abidin Ahmad itu menulis buku membentuk negara Islam tahun 1952. Semboiannya itu menarik. Pak Ustaz Zainal Abidin Ahmad, saya kenal baik, tokoh Masyumi, itu berkesan Wakil Ketua DPR tahun ini. Profesor Zainal Abidin Ahmad mengatakan, orang siapa bisa memisahkan gula dari manisnya, maka bisalah dia memisahkan Islam dari punting. Itu kata Pak Zainal. Saya kira mungkin diparap, orang-orang pikir church and state dipisahkan. Ada orang Jawa yang menjadi pemimpin Partai Kristen. Saya tiba-tiba jadi lupa namanya. Profesor ini mengatakan begini, bisakah agama Kristen dipisahkan dari politik? Dia mengatakan gereja bisa dipisahkan dari politik. Tapi agama Kristen bisa nggak dipisahkan dari politik? Tidak mungkin. Sebab, katanya, iman Kristen itu bekerja di dalam hati orang Kristen, dan mempengaruhi otak orang Kristen ketika dia berpikir, dan mempengaruhi attitude perilakunya ketika dia berbuat sesuatu. Apakah bisa hal seperti itu dipisahkan dari politik? Dia bilang, tidak mungkin. Saya pikir pendapatnya benar. Jadi Pak Nasir itu berpolemik dengan Sertano. Dalam konteks pemahaman tentang pemisahan agama dan negara itu, cara berpikirnya berbeda. Saya berdebat dengan Omar Tusin Almarhum, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dia bicara tentang esensi. Saya karena masih filsafat memahami makna esensi, itu beda dengan Omar Tusin memahami kata esensi. Setelah berdebat panjang, saya kata, Omar, coba Bapak definisikan, yang Bapak maksud esensi itu apa? Karena saya Bapak filsafat, ada beda menangkapnya dengan apa yang Bapak maksud. Setelah dia definisikan, saya bilang, kalau begitu sih nggak ada perbedaan dengan Omar Tusin. Karena dia menafsirkannya seperti itu. Seperti tadi, saya tidak tahu jalan ke Bandung. Penafsirannya kan jadi lain-lain. Tapi kalau dia definisikan, ini saya menulis ini, karena sudah banyak orang ngetok-ngetok pintu mobil saya, nanya jalan ke Bandung, saya kesel. Saya mau tidur, jangan ada yang ganggu lagi. Saya tulis, jangan, saya tidak tahu jalan ke Bandung. Kok orang yang melihat itu, kasihan orang ini, sampai tidur kecapean, dia nggak tahu jalan ke Bandung. Saya mau kasih tahu dia. Kalau itu orang ini, baik. Tapi Subir itu kesel. Tambah marah dia sama orang ini. Jadi teks bisa menimbulkan satu problematik. Tidak sederhana itu. Ayat Quran dibaca, dicomot. Yang dicomot itu terjemahannya Departemen Agama. Dia tersirin mau-maunya sendiri. Saya pikir bisa merepotkan itu. Tidak punya otoritas, tapi mau jadi memfasir. Jadi Pak Nasir mengatakan, tidak mungkin agama dipisahkan dari politik. Yang ada dalam pikiran Pak Nasir itu adalah bahwa agama itu sesuatu yang ada dalam batin, ada dalam pikiran, dan berpengaruhi tinggal itu. Karena itu dia mengatakan bahwa Islam als ideologi. Islam adalah ideologi. Yang dimaksud Pak Nasir itu, Islam itu bukan hanya berkaitan dengan urusan-urusan ibadah khas sah dan akhirat. Islam itu juga mendorong etik perilaku kita. Membangun bangsa, membangun negara, terlibat dalam persoalan-persoalan keduniaan ini. Karena itulah Islam. Menurut Pak Nasir mengutip Hamilton Gibb, seorang orientalis terkenal pada zaman itu. Kalau zaman sekarang, bukunya sudah dikritik sama Edward Said dan lain-lain begitu. Tapi di zaman itu, Pak Handel Gibb itu sangat simpati kepada Islam. Seorang orientalis Indonesia mengatakan, Islam itu adalah kebudayaan yang lengkap. Pak Nasir putih pendapatnya itu. Mereka menyanggah Soekarno. Jadi katanya, kalau di Turki itu Islam dipisahkan dari negara, itu tidak perlu lagi. Sudah lama dipisahkan oleh halifah di Turki yang tidak mencerminkan Islam. Jadi Pak Nasir melihat Islam sebagai satu gegasan, sebagai satu ide, sebagai sesuatu yang ada di dalam diri kita, itu sudah lama ditinggalkan di Turki, dipisahkan dari negara. Soekarno melihat itu sebagai satu kebudayaan. institusi yang tidak ada di Turki. Bahwa belakangan Malaysia, misalnya, yang diperkuan agung Malaysia adalah ketua agama Islam di persekutuan yang diperkuan agung. Itu sebenarnya mengadopt konstitusi Inggris. Karena konstitusi Inggris mengatakan Anglikan adalah kebudayaan ofisial dari Inggris. Dan raja atau peneratu Inggris adalah ketua raja Anglikan. Jadi itu diambil mentah-mentah. Yang diperkuan agung adalah ketua agama Islam. Apa agama Islam kepada ketuanya? Kita tanya-tanya juga begitu. Bangkali di Jogja itu dipengaruhi oleh Turki. Bangkali gelar Sayyidin, Panutugomo, dan segala macam. Kalipatullah. Tapi tidak melepaskan satu institusi. Paling institusinya di Jogja ada. Seperti yang Almarhum yang saya sering berkunjung ke rumahnya itu. K. Haji Muhammad Wardan di Poningrat. Jaman itu beliau penghulu agung di Jogja. Saya sering bertemu Almarhum di kaum di rumahnya. Jadi pikirannya beda. Karena itu, Pak Nadsir tidak pernah mengatakan Islam itu ad-din, ad-nizam, ad-dollah. Enggak. Pikiran Pak Nadsir ini lebih dekat kepada pikirannya Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan negara itu bukan sesuatu institusi langsung dari agama. Tapi keberadaan negara itu sesuatu yang perlu untuk menegakkan suruhan-suruhan syariah. Sebab syariah tidak bisa tegak. Al-Amrubil Ma'rufan Nahyu Adil Mungkar tidak bisa tegak tanpa ada alat untuk menegakkannya. Dalam kaedah usul, malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib ditegakkan, tapi tidak bisa tegak tanpa ada faktor X, maka menciptakan faktor X merupakan suatu kewajiban pula. Jadi Pak Nadsir tidak melihat negara itu an-nizam yang inherent langsung dengan Islam. Tapi dia menganggap ini adalah sesuatu institusi yang perlu. Sebab tanpa itu, Al-Amrubil Ma'ruf tidak bisa ditegakkan, syariah tidak bisa ditegakkan. Karena itu Pak Nadsir mengatakan, tidak ada satu model tertentu negara dalam Islam. Kalau saya baca bukunya Musdah Mulia, bersertasinya tentang Husin Haikal, yang mengatakan Haikal pertama kali mengucapkan itu tahun 1952. Pak Nadsir tahun 1958 mengatakan hal itu. Bahwa Islam itu tidak mengacu kepada satu model tertentu. Dia bilang, Mungkinkah Islam itu mengatur negara? Itu polemik yang kedua dengan Bungkarno. Dia bilang, yang diatur oleh Islam itu asas-asas, dasar-dasar. Kita wajib menegakkan musyuara. Ini terlalu panjang memberi pengantar, ini belum masuk soal demokrasi. Barangkali nanti, kalau boleh usul, ada seri kedua, barangkali ya, membahas demokrasi dalam pemikiran Panasir lebih detail. Sekarang ini pengantarnya. Kalau nggak dipahami ini, nggak bisa juga kita langsung membahas demokrasinya itu. Jadi asas-asas yang abadi, universal, berlaku selamanya. Apa asas itu? Adanya suatu pemerintahan yang berdaulat untuk menegakkan suruhan-suruhan agama, dan menegakkan kemaslahatan. Dan ada musyawarah, kata Panasir. Kalau misalnya negara itu perlu bagaimana menciptakan divijen pendapatan negara, bagaimana kita mengatur pajak fiskal, kata Panasir. Kita bisa ambil dari Jepang, bisa ambil dari Amerika, bahkan katanya bisa ambil dari Rusia. Rusia nya sendiri zaman itu sudah komunis. Bisa diambil dari mana-mana. Jadi Panasir tidak spesifik mengatakan ada amnizam, harus ada imamah atau khalifah, harus ada ahlul-hali wal-ahmi. Panasir mengatakan nggak ada. Itu bisa diimplementasikan dalam institusi-institusi yang berbeda menurut kebutuhan zaman. Jadi dia beda dengan Maududi, beda dengan Said Kutub. Karena memang Maududi dan Said Kutub tidak pernah ikut dalam pemerintahan. Beda dengan Panasir. Panasir jadi Menteri Penerangan, anggota KENIP, anggota DPR, jadi Perdana Menteri. Dia menghadapi situasi yang nyata. Dari sini kita lihat pikiran Islam tidak mengajuk pada satu model tertentu. Makanya banyak orang, saya agak mengkritik pendapat. Walaupun mungkin ada benarnya dari satu sisi, tapi ada salahnya pada sisi yang lain. Banyak buku akhirnya ditulis, Panasir dalam kaitannya dengan mosi integral. Kita tahu kita ada satu episode dalam sejarah kita, lahirnya Republik Indonesia Serikat. Itu pun karena diplomasi Mr. Muhammad Ruhm. Dikali orang, dia berunding sama Van Royen dan melahirkan satu statement. Statement Ruhm Royen mengakhiri konflik Indonesia dan Belanda, kedua belah pihak sepakat menyelenggarakan Kooperasi Meja Bundar di Den Haag, Belanda akan serahkan kedaulatan kepada Indonesia, tapi dibentuk Republik Indonesia Serikat, yang cikal bakalnya negara-negara yang diciptakan oleh Pan Mo. Jadi negara-negara Republik Serikat itu memang kerjanya orang masyumi juga, pada awalnya. Pak Nasir, saya bertemu, gimana? Pak Nasir beda pendapat sama Muhammad Ruhm. Ini saya baca verslah rapat masyumi tahun 1950, ada perdebatan sengit dalam rapat PB Masyumi, karena Ruhm berunding dengan Van Royen, Pak Nasir, oposisi dengan itu. Tidak setuju. Yang lain-lain juga kebanyakan tidak setuju. Tapi Ruhm mengatakan, saya bertindak independen, saya tidak mewakili Masyumi berunding di situ. Kata Muhammad Ruhm seperti itu. Bahkan keperadaan Muhammad Ruhm dalam berunding dengan Van Royen pun dikritik oleh Masyumi. Harusnya yang berunding pemerintah dipimpin Syafruddin, PDRD. Bukan pemimpin yang ditawan di Pulau Bangka di kampung saya, Pung Karno, Hatta, semua ditawan. Ruhm juga ditawan di sana, dikeluarin, dibawa ke Jogja untuk berunding dengan Van Royen. Kalau seserah apa? Yang harus berunding Syafruddin untuk kata Muhammad Nasir. Agak-agak keras mereka berdebat mengenai persoalan itu. Tapi perundingan Ruhm Royen mengakhiri sekretar kita dengan Belanda, perunding kita di Den Haag, di Wassenach, dan lahirlah konsisi ris, konflik dengan Belanda selesai, kita jadi anggota PBB, bendera kita berkibar di makas PBB di New York, dan kedaulatan Indonesia diakui oleh seluruh dunia. Sengketa dengan Bandla, selesai. Kata Pak Nasir, kenapa akhirnya setuju dengan negara Serikat? Itu taktik. Negara Serikat itu kita tahu, banyak orang-orang kita ada di negara-negara yang dibikin panmok, termasuk Tuan Hasan. Saya sempat tanya Pak Nasir, kenapa Tuan Hasan ini jadi Menteri Agama di negara Pasundan? Negara Pasundan itu negara bikinan panmok di Bandung. Tapi Menteri Agamanya Tuan Hasan, burunya Pak Nasir. Orang mengerti strategi? Pak Nasir berketawa, orang itu bukan tidak tahu politik, dia tahu itu katanya. Dan dia bicara sama saya, kita ikut saja di situ, nanti gampang kita bubarin kalau kita ada di situ. Kalau kita di luar, kita bagaimana mau bubarin? Itu taktik politiknya matematik. Jadi, Pak Nasir itu akhirnya membubarkan RIS dengan Mosi Integral. Resolusi Nasir, Mosi Nasir diterima oleh DPR, dan pemerintah wajib melaksanakannya berunding dengan dua negara bagian, Republik Indonesia di Jogja, negara Indonesia Timur di Makassar, dan negara Sumatera Timur, NSD. Berundinglah empat pihak ini membubarkan RIS karena Mosi Integral. Dan dengan Mosi Integral itu juga, Pak Nasir itu salah satu dasarnya diberi gelar pahlawan nasional. Pak Nasir adalah pembela NKRI, Pak Nasir begini. Apa betul Pak Nasir itu menghendaki Indonesia atau negara kesatuan? Enggak. Ini kritik saya. Pak Nasir mengatakan negara kesatuan atau negara federal itu tergantung kebutuhannya. Ketika Pak Nasir terlibat PRRI di pedalaman Sumatera, PRRI itu membentuk RPI, Republik Persatuan Indonesia. Terdiri atas PRRI di Sumatera, Permesta di Sulawesi, Darul Islam Aceh, membentuk satu negara namanya RPI, Republik Persatuan Indonesia. Susunan pemerintahnya federal. Saya interview Pak Nasir. Pak Pak Nasir ini gigih dengan bentuk susunan negara kita dan negara kesatuan. Pak Nasir mengatakan apakah negara kesatuan, apakah negara federal. Itu tergantung kebutuhan. Kaitannya dengan Islam. Islam tidak mengaturi jawabnya Pak Nasir. Apa kebutuhan kita? Dan Pak Nasir itu orang yang sangat realistis berpikir, karena dia menghadapi perisiwa konkret, nyata. Nyata sekali. Misalnya Pak Nasir itu tim... Apa namanya... Minta maaf, ada sedikit baterainya lemah. Pak Nasir itu terunding sebagai delegasi Indonesia, berunding Linggarjati di Bandung, di bawah Perdana Menteri Syahrir, berhadapan dengan Panmuk dan lain-lain. Praksima Sumi di Jogja, di Kenip, ketuanya Abu Hanifah, itu oposisi menentang perundingan dengan Belanda. Dan ketika ada hasil Linggarjati, itu Praksima Sumi minta Syahrir mundur, dan minta supaya orang-orang Masyumi yang ada di Kabinet mundur. Abu Hanifah dalam tulisannya itu Tells of a Revolution, saya mengatakan, alangkah sulitnya saya, katanya, saya ini ketua Praksima Sumi, yang oposisi terhadap perundingan dengan Belanda. Ketua Masyumia Sukiman Iriusa Joyo, yang memang tidak setuju perundingan. Tapi orang-orang Masyuminya ada di Kabinet Syahrir, dan ikut berunding dengan Belanda. Pak Nasir mengatakan, tidak bisa PB Masyumi minta saya mundur dari Kabinet menghentikan perundingan Belanda. Saya duduk di Kabinet Syahrir, ini adalah kabinet second kabinet, kabinet second, kabinet ahli. Dan saya duduk di situ, bukan wakil dari Partai Masyumi sebagai orang perorangan. Bapak bisa membayangkan, kalau itu terjadi zaman sekarang. Saya tidak mau dukung Prabowo Subianto, calon presiden saja sudah dianggap kafir. Saya anggap Prabowo sama Jokowi itu sama saja, saya bilang. Islamnya gitu-gitu saja. Dua-duanya tidak punya rekam jejak membela Islam. Kecuali Jokowi itu kafir, Prabowo ini mujahid, alim, wajiblah kita mendukung. Ini sama saja. Samimawan, pedowai kalau orang Jawa bilang. Jadi mau dukung Prabowo, dukung Jokowi, sama saja. Yang paling penting umat Islam untung. Itu saja saya bilang. Kalau Jokowi menang, saya yang akan pengaruhi dia. Kalau Prabowo menang, Atum yang pengaruhi dia. Siapa yang menang? Yang penting kita untung. Sekarang saya tidak bisa masuk ke kabinet. Masuk ke Luhut penjaitan. Dia yang pengaruhi Jokowi tiap hari. Kita ngomel terus juga. Tahun-tahun 40-an itu orang biasa beda pendapat. Sekarang beda pendapat lari ke akidah. Bahkan kalau Prabowo kalah, dikatakan sama perempuan penyanyi itu. Tidak ada lagi orang mau menyembah Allah. Kok sampai sejauh itu? Ini kan lulusan dunia saja. Tidak perlu ada ijtima menghasilkan satu ijtihat. Mengistihatkan, mengfatwakan satu bidang politik. Itu tidak soal makanan. Soal makanan halal atau haram, bikin fatwa, gampang. Tapi kalau politik itu tidak sederhana itu persoalan. Jadi Pak Nasir sejatinya, bukan orang yang ngotot harus negara kesatuan. Pak Nasir itu bisa negara kesatuan, bisa negara federal, tergantung kebutuhan. Karena dia menghadapi situasi yang konkret. Kenapa Bapak lebih cenderung beruning kepada Belanda? Dia bilang, kita tidak mungkin dengan kekuatan senjata menghadapi Belanda. Kita pasti kalah dalam pertempuran. Pembruncing lawan senjata matri liu, tidak mungkin menang. TNI main klaim saja perjuangan bersenjata. Toh Desember 1948, Soekarno, Hatta, dll. itu kan ditangkap Jogja di Serbu tanpa perlawanan. Maguwo itu didarati pasukan Angkatan Udara Belanda, tidak ada perlawanan bersenjata apapun. Kabinet lagi sidang di Kepatihan, ditangkap sama Belanda, dibawa pakai pesawat ke beras tagi. Tidak ada perlawanan. Pak Harto 1 Maret itu sudah belakangan itu. Itu sudah 49. Selama Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Rum, Ali Sostro Ami Joyo, dll. Yang lain ditawan di kampung saya di Pulau Bangka, di Bukit Menumbing. Berbulan-bulan ditahan di situ, hampir 8 bulan. Apa pernah ada militer kita menyerbu Pulau Bangka untuk mebebaskan Soekarno, Hatta, dll. Militer kita? Enggak ada. Itu omong kosong saja tentara-tentara itu. Ngomong perjuangan kita rebut kemerdekaan. Mana ada? Kalau tentara kuat diserbu Pulau Bangka, bebaskan Soekarno, Hatta di sana. Emang ada berapa tentara Belanda di kampung saya itu? Enggak ada satu batalion tentara Belanda di sini. Maksudnya bisa dihadapi. Tapi enggak ada. Mereka dipulangkan dari Bangka ke Jogja, itu karena Soekarno menurunkan Van Royen. Bukan karena ditanulis kekuatan militer. Tentara ini kadang-kadang ada juga. Menulis sejarah seperti fiksi. Bukan satu fakta yang sebenarnya terjadi. Panasir harus realistis. Beda dengan Said Kutub, beda dengan Maudhudi. Maudhudi tidak pernah menjadi pejabat di Pakistan, sampai meninggal. Said Kutub juga tidak. Panasir dia harus menghadapi Belanda, menghadapi PKI, menghadapi musuh-musuh. Dia harus jadi Perdana Menteri, menghadapi macam-macam. Dan orang itu tidak hanya berpikir di belakang meja, tapi itu orang yang terlibat dalam dunia nyata dan berhadapan dengan satu realitas. Dan refleksi pemikiran orang yang terlibat dalam realitas itu akan berbeda dengan orang yang pure akademisi, atau pure ulama yang tidak terlibat secara langsung dalam sebuah pergerakan politik yang nyata. Saya ingin mengatakan bahwa Panasir pada akhirnya mengatakan, Islam tidak punya model tertentu tentang negara, bisa kita pilih, tapi asas-asas Islam, spirit Islam itu harus dituangkan. Makanya Panasir mengatakan, Islam itu tidak demokrasi 100%, tapi Islam itu tidak autokrasi 100%. Islam ya Islam. Nah, itu yang dikritik oleh Manawir Sejali dalam Bukunya Islam dan Tata Negara. Tapi mana konsepnya? Katanya Manawir. Panasir berhenti sampai di situ tidak pernah menguraikan. Islam bukan demokrasi 100%, bukan autokrasi 100%, Islam ya Islam. Nah, yang kayak apa Islam ya Islam itu? Saya nggak punya waktu lagi untuk menjelaskan. Barangkali nanti ada kesempatan lain, kita ada kuliah sendiri, membicarakan tentang konsep Panasir. Ketika di konstituante, dia mengatakan, ya pilihan kita sekarang tinggal antara sekularisme dan Islam sebagai dasar negara. Tapi apakah Islam itu teokrasi? Dia bilang, bukan. Islam itu demokrasi. Apakah demokrasi yang seperti dia di Barat? Tidak. Dia bilang, adalah teistik demokrasi. Seperti apa teistik demokrasi dalam Islam? Dan kalau ini kita kaji ulang, kita hadapkan dengan problema sekarang. Apakah masih relevan atau tidak pemikiran Panasir? Saya kira sampai di sini duduk. Belum tercapai target kita. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang, saya diberi kesempatan lagi oleh pengajian ini untuk menjelaskan lebih detail tentang pemikiran Panasir tentang demokrasi. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terasa ikut kuliah 3 SKS dengan dosen yang hebat dan luar biasa, Prof. Yusril Isyama Indra. Langsung saja terakhir di apa yang disampaikan Prof. Yusril, ini sudah ada audien yang capri saya, ini diharapkan bisa menjadi kajian berseri dengan narasumber yang sama. Ini luar biasa Prof. Yusril. Ternyata ini respon audien yang luar biasa. Kami menyapa juga sahabat-sahabat yang sudah tergabung di YouTube. Terima kasih kehadirannya. Juga Bapak Ibu sekalian ini tadi juga sudah hadir di ruang kita. Ini Bapak. Jadi kalau tentara itu NKRI, harga mati. Ya, betul. Kalau Panasir enggak, enggak harga mati. Bisa aja general ketanya begitu. Oke, terima kasih Prof. Yusril. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dan kami menyapa semuanya Bapak Ibu di seluruh penjurutur Nusantara yang sudah tergabung dalam ruang virtual ini. Terima kasih. Langsung saja, ini sudah ada beberapa pertanyaan ataupun kami memberikan kesempatan. Satu penanya dulu. Oh, sudah ada yang luar biasa. Sudah ada tiga. Saya satu penanya dulu. Ini tadi yang sudah hadir sejak awal. Saya berikan kehormatan dulu. Langsung singkat padat. Sebutkan nama dan dari mana biar para audien tahu Bapak Taufik Irmawan ini. Silahkan Pak Taufik Irmawan untuk dibuka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia buat kita semua. Terima kasih, Bung Susril. Bung Susril. Kita ini kawan di arah reformasi dulu, Bung. Tapi terus saya, saya mungkir dengan pemikiran-pemikiran Bung Susril. Akhirnya balik lagi setelah ada ILC. Langsung saja, saya dari Istiwar Cio. Mungkin kader tersisa dari pengagum Pak Natsir, penerus perjuangan Pak Anwar Haryono dan pengagum pemikiran-pemikiran Bung Susril. Bung Susril, Islam ini di era demokrasi dari mulai pembentukan Republik sampai sekarang itu terpisah menjadi tiga kekuatan. Nasionalis, Islam tradisi, dan Islam modernis. Sudah itu saja kekuatannya, Bung. Nasionalis tidak lebih dari 19%. Sudah saya petakan itu. Dari era sekarang ini, yang semua substansif, apakah kita masuk ke partai-partai nasionalis itu atau mempertahankan partai-partai dengan ideologis Islam? Karena kekuatannya juga kalau nasionalis sama yang Islam tradisi bergabung, yang Islam modern kalah. Jadi itu saja. Karena Bung Susril juga pernah mengatakan bahwa segudang kebandian kita, setumpuk segunung keahlian kita, itu kalah dengan segenggam kekuasaan yang ada di istana-sana untuk merubah masyarakat, menerapkan Islam, ya Islam itu tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Terima kasih banyak Pak. Memang kajian Islam untuk era tahun 50-an memang seperti itu membagi antara tipologi antara nasionalis, ada yang bilang nasionalis sekuler, nasionalis saja atau golongan kebangsaan, dan Islam. Islam ini dibagi dua lagi antara Islam modernis dan Islam tradisionalis. Tapi itu memang konsep yang dipakai untuk memetakan kekuatan-kekuatan politik di zaman itu, yang makin kebelakangan ini sebenarnya sudah jauh sekali berubah. Agak susah mengkategorikan modernis, tradisionalis, ya. Karena kadang-kadang orang tradisionalis itu jauh pikirannya lebih modern daripada orang-orang modernis, dan orang-orang modernis itu kadang-kadang malah jadi konservatif pikirannya. Jadi karena memang juga waktu saya mengkaji tentang modernisme dan fundamentalisme Islam, itu ada kaitannya dalam tesis saya itu mengatakan bahwa ini sebenarnya dua-duanya lahir dari Islam, tapi berbeda corak penafsiran terhadap ajaran-kenyataan Islam terkait dengan politik. Yang modernis menganggap Islam itu mengatur asas-asas universal. Dan asas universal itu dapat ditransformasikan ke dalam kenyataan-kenyataan sosial dan politik dalam satu masyarakat yang hidup dalam satu zaman tertentu, yang berbeda dengan masyarakat yang lain. Nah, biasanya orang modernis lebih fleksibel dan lebih realistik, karena dia menghadapi kenyataan. Misalnya, orang masyarakat termasuk panasir tidak pernah mempersoalkan bahasa Indonesia. Bahkan panasir itu seorang eksponen bahasa Indonesia. Menulis dalam bahasa Indonesia sangat bagus untuk ukuran zamannya. Kalau saya membaca tulisan Dr. Rajiman Wadiyo Diningrat, bahasa Indonesia itu agak kejojawaan. Saya ingat waktu saya jadi masyarakat hukum, banyak profesor tua, profesor Soekardono, profesor lain-lain itu mengajar pakai bahasa Indonesia, bahasanya itu bahasa Indonesia tapi agak-agak Belanda di kepalanya itu. Jadi seperti itulah gambaran kita. Pada waktu Mas Yumi mendraft konstitusinya, disebutkan bahasa adalah bahasa Indonesia, lambang negara, gambang negaranya burung Garuda. Itu Mas Yumi. Jangan lupa, burung Garuda itu digambar mula-mula sama Sultan Hamid, dibuat oleh Yamin, yang mensahkan Garuda itu menjadi lambang negara, karena Perdana Menteri Sukiman Wiryosa Joyo, itu Perdana Menteri Mas Yumi. Jadi tetaplah lambangnya itu burung Garuda itu. Itu kalau ditafsirkan bisa syirik lagi, karena itu Garuda itu mitologi dalam dunia agama Hindu. Coba dibanding sama Umar Dudi. Ketika terjadi perdebatan di Pakistan, dalam menyusun Undang-Undang Dasar Pakistan tahun 1958, apakah bahasa nasional Pakistan? Jadi debat sengit. Karena di Pakistan itu ada lima suku besar. Suku Punjab, Suku Sin, Baluchistan, ada empat. Suku Bengal. Suku Bengal ini di Pakistan Timur, yang belakangan jadi Bangladesh. 52% orang Pakistan itu orang Bengali, yang di timur itu. Tempat saya sekolah dulu Lahore itu pakai bahasa Punjabi. Itulah bahasa yang di Pakistan. Timur perdebatan. Kalau dipilih demokrasi, maka bahasa terbanyak dipakai di Pakistan, itu adalah bahasa Bengali. Tapi itu hanya dikuasai orang di Pakistan Timur. Di Pakistan Barat orang tidak mengerti bahasa Bengali. Hurufnya saja beda, tulisannya beda. Timur perdebatan. Dan jangan lupa, pendiri Republik Islam Pakistan, itu Muhammad Ali Jinnah, itu tidak mengerti bahasa Urdu. Dia berpidato pakai bahasa Inggris di mana-mana. Semua dia orang Delhi. Ibu kota India sekarang ini. Orang Delhi dia ada bahasa sendiri. Bukan bahasa Urdu, bukan bahasa Punjab, bukan bahasa lain-lain. Jadi pendiri Pakistan itu sendiri tidak mengerti bahasa Urdu. Nah, timbulan debat. Pakai bahasa Urdu saja. Bahasa Urdu itu bahasa ciptaan. Bahasa Perancis plus bahasa Hindi. Jadilah bahasa Urdu, dan itu sebenarnya bahasa dunia sastra. Nah, itulah yang akhirnya diterima sebagai bahasa nasionalnya Pakistan. Maududi mengatakan, karena Pakistan negara Islam, maka bahasa Arab harus menjadi bahasa nasional Pakistan. Siapa yang mengerti bahasa Arab di Pakistan itu? Seorang Pakistan itu merdeka 82% rakyatnya utah huru, nggak bisa baca huruf Latin maupun huruf Arab, bagaimana mau pakai bahasa Arab, baca juga bisa. Nah, jadi realistis menghadapi dunia. Sebaliknya, yang tradisionalis kan lebih kompromi kepada tradisi. Kompromi kepada tradisi itu Islamisasi kultur. Mengislamkan kebudayaan. Saya mengikuti pengajiannya Kay Agil Sirot. Kay Agil bilang begini, riwayat tumpeng di Jawa. Itu semua tumpeng itu dulu kecil-kecil katanya. Ditaruh di bawah pohon, di tiang, di tangga, supaya kalau dewa-dewa, hantu-hantu datang, sudah kompromi, diopening, istilahnya. Ini kok datangnya dari buru-budur ya. Diopening, dikasih tumpeng kecil. Ini kalau Jumat riwan selalu nongkrong di sini. Datang agama Islam. Agama Islam datang menganjurkan sedakah. Menungkan berdoa pada Tuhan. Bahwa ya jangan bikin tumpeng kecil-kecil, kata Kay Agil. Bikin yang gede. Yang gede ditaruh di rumah. Panggil orang sekampung. Tumpengnya bukan gede. Jadi bukan lagi tumpengnya itu dikasih pada dewa-dewa hantu-hantu, tapi tumpengnya buat makan enak-enak. Dibacakanlah doa-doa Islam. Jadi itu Islamisasi kultur. Gayanya Pak, saya sih khusus saja dengarin ceramahnya Kay Agil. Oh begitu rupanya ya. Tapi orang fundamentalist yang menolak itu semua, dan mereka ini kembali ke awal. Itu yang disebut dengan kelompok-kelompok yang sekarang ini. Kelompok-kelompok usroh dulunya itu, kelompok-kelompok apa istilahnya itu, yang pokoknya ingin kembali kepada Islam yang puritan, yang murni, yang seperti inilah. Bahkan makan pun harus pakai dua jari. Enggak boleh pakai lima jari, enggak boleh pakai sendok larku, karena itu tradisi non-Islam. Seperti Nabi begini. Pak Nasir suatu hari lucu, dia baca tulisannya Abdul Qadir Hassan dari Bangil, anaknya Tuan Hassan. Dia menjelak al-Muslimun tentang makan itu harus pakai tangan kanan, tidak boleh tangan kiri. Pak Nasir baca itu, dia bilang, Yusril, coba kamu ketikkan surat saya kepada Qadir. Saya bertanya sama dia, apa Pak? Jadi Pak Nasir ngomong saya ketik suratnya. Saudara Qadir, saya baca tulisan saudara di majalah hal muslimun tentang begini. Saya ini kan orang Minang, makan pakai tangan. Tangan saya itu kan kotor kalau makan begini. Terus saya ambil gelas pakai tangan kiri, saya minum. Saudara mengatakan itu tidak boleh. Bagaimana apa yang saudara ucapkan itu dengan tradisinya orang Minang? Pak Nasir itu. Saya ketik suratnya. Pagi saya ke kantor pos zaman itu, belum ada email, dikasih perangkok, dikirim sama Pak Kadir. Tidak lama kemudian Kadirnya datang ke Jakarta. Menemui Pak Nasir hanya menjelaskan persoalan ini. Jadi kadang-kadang orang tua-tua itu lucu. Kadang-kadang sampai soal kecil begitu, kita pikir jadi besar urusannya. Dan Pak Kadir bilang ke saya, saya tidak enak nulis di al-muslimun, nanti dibaca banyak orang. Lebih baik saya langsung jelaskan kepada Pak Nasir. Seperti itulah gambarannya. Jadi nasionalis dan Islam itu sudah banyak kerenggahannya. Jadi tidak ketat PNI, PKI, Masyumi, NU zaman dulu. Sekarang sudah jauh berbeda. Dalam Golkar itu sendiri kekuatan Islam luar biasa sangat. Pasukannya Akbar Tanjung dengan Kahminya di dalam Golkar itu tidak bisa kita anggap sepilih sebagai satu kekuatan Islam yang penting. Begitu juga di Demokrat, begitu juga di PDIP. Tapi kita lihat di PKB tetap linear dan konsisten mencerminkan NU tahun 50-an. Sementara harus kita lihat, peta kekuatan modernis itu memudar. Partai-partai yang mengusung modernisme itu katakanlah dominannya MI di dalam P3, PBB apalagi, itu memudar. Digantikan oleh kelompok-kelompok tradisionalis pertahan dan pemahaman orang tentang Islam sekarang ini agak berbeda dengan dulu. Dari pengajian-pengajian, dari ceramah-ceramah, beda. Saya ingat Pak Rias Rasid cerita, di kampungnya itu biasanya kalau hari Jumat, para kiainya itu, usaha-ustadnya itu di pondoknya itu, itu semua pergi ke masjid-masjid untuk jadi khotib. Sekarang dia bilang, lho, kok ada di pondok? Lho, kok nggak jadi khotib? Ya kita ini udah nggak bisa jadi khotib, Pak. Kenapa? Yang jadi khotib itu ya meski yang jenggotnya panjang, jubahnya panjang, hidungnya mancung, dan habib-habib itu. Jadi kiai-kiai pelibumi ini, baik Jawa maupun Bugis, itu sudah kurang laku sekarang, kalah dengan habaib yang begitu. Apalagi orang model saya begini. Di PBB sendiri ada ketua wilayah yang komplain saya terus, kenapa Pak Yusuf itu nggak pakai sorban, nggak pakai jenggot, nggak pakai jubah. Jadi pemahaman orang itu beda, Pak. Dulu yang ceramah di televisi di mana-mana itu, Pak Osman Ralibi, Pak Kotokolah, Buya Hamka, pikiran sangat terbuka. Sekarang yang ngasih pengajian itu, ini siapa ya? Ustadz siapa ini ya? Saya tanya juga ilmunya di mana ya, belajarinya segala macam. Jadi orang memahami Islam secara sederhana, Islam amalan-amalan. Miritnya apa, bacanya apa, doanya apa, segala macam-macam. Nggak lagi wajah Islam intelektual tahun 70-an, 80-an. Sebenarnya saya sudah generasi yang auto-update juga, kalau dihadapkan dengan konteks ini. Jadi yang dipahami orang dekat Islam itu, lihat saja Ustadz sekarang semua, pakai peci yang begini, yang bulat begitu atasnya, jenggotnya tebal. Kalau seperti kita ini, udah nggak tampang Ustadz lagi, nggak diterima oleh masyarakat, kurang diterima. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi saya kira zaman akan terus berubah, akan terus berganti, dan memang ada zamannya, keadaan seperti ini. Mungkin ketika Islam menghadapi gempuran luar biasa, cara orang bertahan dengan Islam itu bukan respon seperti penaksir itu. Intelektual modernis, tapi mereka bertahan. Otaknya sudah tersekulerkan, bisnisnya sudah tersekulerkan, lalu simbol-simbol dipertahankan. Segalanya diberi label syariah, tidak lagi substansi. Walaupun bank syariah sebenarnya bank konvensional juga. Cuma dikasih nama-nama Arab saja kebanyakan begitu. Ada yang syariahnya ada, yang lainnya nggak begitu. Tapi dengan itu orang sudah merasa terpuaskan. Jadi Islam sudah terpenuhi dengan istilah-istilah yang serba Arab begitu, yang sebenarnya mengucapkan selamat ulang tahun saja sudah pakai bahasa Arab. Mengucapkan begitu. Kalau laki-laki, kalau perempuan, bagaimana? Kalau misalnya yang diucapkan itu ada dua orang, laki-laki satu perempuan, lain lagi. Bahasa Arab itu jadi bahasa yang nggak sederhana juga untuk diterapkan di sini, karena bahasanya punya struktur dan brand-brand itu sendiri. Saya kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Luar biasa. Ini masih ada beberapa pertanyaan, nanti bisa dijawab singkat. Ini kami bacakan dan kami share, Prof. Yusril. Untuk yang bertanya langsung, mohon bersabar dulu. Kita lihat waktu, karena waktu sudah pukul 7.37, tapi ini luar biasa antusiasme dari jamaah Prof. Yusril. Dari Ian Haryanto, pro-politisi ideologi Islam kurang berani membuat undang-undang Islam. Sebagaimana politisi nasionalis sangat berani membuat undang-undang sekuler yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Padahal mayoritas negara kita adalah umat Islam tersebar di dunia, tapi mengapa seolah politisi Islam takut-takut membuat undang-undang dengan nilai-nilai Islam. Itu yang pertama. Mungkin dua-dua nanti bisa kami nanti sampaikan singkat. Dari Bambang, ini Prof. Yusril. Mohon maaf, luar tema. Bagaimana pandangan Bapak sebagai pakar hukum Tata Negara terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara. Paham dan keyakinan bahwa ruh atau pusat energi Indonesia dari paham historis metafisis ada di Jarta. Dimulai dari Budi Tomo, Sumpah Pemuda, dan proklamasi kemerjaan. Terima kasih. Baik. Persoalannya yang pertama ini karena kita nggak berkuasa. Kalau kita punya kekuasaan walaupun kecil, kita bisa berbuat banyak. Saya pernah dua kali jadi Menteri Kehakiman dan memproduksi sekitar 200 undang-undang. Dan kita punya perasi di DPR pada waktu itu walaupun kecil. Dan walaupun kecil militan perasinya itu. Peras dan orang-orangnya cukup handal. Angkat perasi pada saya ada Hamdan Zulfa, Hartono Marjono, Prof. Yusuf Amir Faisal. Orang 13 orang, tapi luar biasa menghadapi PDIP dan lain-lain. Banyak sekali undang-undang yang dijiwai oleh spirit Islam. Yang paling monumental yang saya hadapi adalah ketika membentuk undang-undang Aceh. Itu kita yang bikin. Dan dikatakan bahwa syariah Islam itu berlaku di Aceh. Jika termasuk hukum pidana dan peradilan agama diperluas keundangannya mengadili kasus-kasus hukum pidana yang diatur di dalam kanun Aceh. Saya menggunakan istilah kanun, bukan lagi menggunakan perda. Dan itu tetap kita pertahankan sampai keundingan di Helsinki. Dan waktu saya jadi Menteri Sekretaris Negara, saya juga diminta oleh Presiden SBE pada waktu itu bersama Bapak Muhammad Ma'ruf Almarhum. Itu mewakili Presiden membahas RUU pemerintahan Aceh pasca perundingan Helsinki. Dan itu kita bertahan. Saya berjam-jam harus memberi kuliah bagaimana penerapan syariat Islam di Aceh itu. Dan sebelumnya itu ada rapat setengah kamar, sebelum undang-undang Nat, itu dengan praksi pidikabi, praksi Kristen. Dia bilang, Pak Yusuf, kita mesti bicara, Bapak jelaskan ke kami syariat Islam itu seperti apa di Aceh. Contoh sederhana saja, kalau ada orang Islam mencuri ayam orang Kristen, hukum apa yang dipakai? Kalau orang Kristen mencuri ayam orang Islam di Aceh, hukum apa yang dipakai? Itu gampang, nanti saya jelasin. Berjaman saya kasih kuliah sama mereka itu, termasuk Prof. Manasemalo, Prof. Astrid Susanto, dll. Kalau seperti yang Anda jelaskan syariat Islam itu, ya enggak ada yang mesti kita takutkan. Dan kalau seperti itu syariat Islam, seperti yang Anda jelaskan itu, enggak ada keberatan kami syariat Islam itu dijalankan di Aceh. Cuma kalau kami dengar pengajian-pengajian, musrolam. Jadi saya yang paling lucu itu Permadi. Permadi itu tim membahas yang baru itu. Kalau rapat, bawa Chris taruh di belakang. Chris mau apa ini? Bos, saya bilang, mau berantem di sini atau mau apa? Anda, ini kan untuk menguatkan semangat saja. Jadi waktu saya membahas yang baru Aceh itu, saya tanya, presi PDP terima, 100% setuju. Kata Permadi, saya kaget. Waktu keluar rapat, saya tanya, Bos, ini benar nih, tadi bilang begitu. Ini di Aceh loh. Kalau berzina, di rajang loh di Aceh. Kok setuju? Ya setuju dong. Ya kalau saya mau gitu-gituan, masa di Aceh? Jawabnya Permadi, orang ajar. Jadi kawan saya, Pak Permadi itu orang lucu. Satu hari dia bilang, Mas Sayang, Mas Yusuf, itu Kepala K.O.A. Pelogadum, kurang ajar sama saya. Kenapa? Kenapa orang ajar? Saya mau menikahkan anak saya perempuan, mau jadi wali, nggak boleh katanya. Sebab saya ini bukan orang Islam, saya orang klenik. Bung, saya ini orang Islam kok. Angkat celanaknya. Coba lihat nih, disunat apa enggak. Bung, orang Islam kok kurang ajar. Kepala K.O.A. Pelogadum itu cerita. Suhat sama saya. Itulah Pak Permadi. Jadi saya juga dulu pernah, apa namanya Pak orang Jogja ini, Profesor Shelo Sumarjan. Itu saya waktu itu berantem sama Yusuf 178, soalnya yang kakak-kakak. Apasan di jalan. Profesor Shelo tertatih-tatih jalan. Ini saudara Yusuf. Ya Prof. Saudara itu diapakan sama Daud Yusuf? Ya, saya ceritakan. Kurang ajar Daud Yusuf itu ya. Anti-Islam ya. Saya ini, walaupun nggak begini-begini, katanya. Maksudnya nggak sholat. Sebagai orang Islam, saya tersinggung dengan Daud Yusuf itu. Itu Profesor Shelo Sumarjan. Sholat nggak pernah. Ya itulah gambarannya. Ya seperti itu. Jadi saya pikir Pak Permadi itu nggak begitu. Jadi sebenarnya bergantung penelitian kita. Sekarang ini kita nggak berkuasa. Yang berkuasa ya, Kema Ruf Amin dan lain-lain, nggak punya visi. Repot. Ikut di dalam bisa jadi Pak Turut. Ikut aja. Saya dulu disuruh masuk ke Seknek, zamannya Pak Harto. Hiram saya. Saya ini tiap hari ngkritikin Pak Harto. Kok dipanggil Pak Murdiono, suruh masuk Seknek. Saya tanya, kerja saya apa Pak Murdiono? Saudara nulis pidato prosedur. Kenapa kaget saya? Saya tanyalah Pak Anwar Haryono, pada waktu Pak Anwar, saya suruh masuk. Saudara-saudara terima. Saudara bisa mempengaruhi pikiran Pak Harto. Mulailah Pak Harto lebih dekat kepada Islam daripada sebelumnya. Jadi sebenarnya menurut saya kekuasaan itu temporal. Kalau kita tidak berkuasa, kita bagaimana caranya mempengaruhi orang yang berkuasa? Ini kalau kita nggak berkuasa, kita di luar, tapi masih makin ngomel terus. Makin perontal, makin ditinggalkan orang. Tapi kalau masuk ke dalam, harus siap-siap. Jangan kita larut di dalam kekuasaan itu sendiri. Jadilah ikan, perenang daerah asin, tidak jadi asin. Dia jadi ikan asin, kalau sudah mati di belah orang, dikasih garam, jadilah ikan asin. Jadi kira-kira seperti itu. Yang kedua, mengenai ibu kota itu begini. Jangan lupa, kita itu sudah berapa kali pindah ibu kota. Januari 1946, ibu kota pindah dari Jakarta ke Jogta. Karena Jakarta diduduki oleh tentara Sukutu dan tentara Belanda. Kita nggak bisa bertahan. Sultan Habis IX datang menawarkan pindah ke Jogja dilindungi. Pindah semua ke Jogja, naik kereta api malam-malam. Lompat itu kereta api, pergi ke Jogja. Desember 1948, Jogja digempur oleh Belanda. Semua pemimpin ditawan. Bung Hatta menulis telegram kepada LN Palar di luar negeri, Sundarfono di luar negeri, ayahnya Prof. Yono Sundarfono, dan kepada Mesir Syafruddin Peralar Negara, Menteri Kemakmuran yang ada di Bukit Tinggi, untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia. Syafruddin berhasil membentuk PDR. Semua pemimpin ditangkap, ibu kota kita pindah ke Bukit Tinggi. Ketika sesudah Rumpan Royen, sebelum perundingan KMB dibentuk RIS, dibentuk Kabinet Hatta di Jogja. Perdana Menteri Muhammad Hatta, Wakil Perdana Menteri Syafruddin Peralar Negara. Yang unik apa? Wakil Perdana Menteri Syafruddin Peralar Negara berkedudukan di Kota Raja. Di mana Kota Raja itu? Aceh. Jadi ibu kota kita dua, Jogja, Kota Raja. Saya interview Pak Syafruddin waktu masih hidup. Kenapa Pak Syaf itu diangkat Wakil Perdana Menteri berkedudukan di Kota Raja? Pak Syaf ketawa. Kita siap-siap katanya, kalau Jogja diserbu lagi sama Belanda, diduduki lagi, saya nggak perlu lagi bikin pemerintahan dalam hutan PDR. Saya sudah siap di Kota Raja, memimpin pemerintahan dari Ibu Kota Republik Indonesia, Kota Raja di mana Aceh? Kenapa Aceh? Dia bilang. Sebab perhitungan kita secara militer, Belanda bisa serbu Jogja, serbu Jakarta, tapi Belanda mikir seribu kali untuk nyerbu Aceh. Aceh yang paling aman. Jadi kita itu sudah beberapa kali pindah Ibu Kota. Kemudian RIS terbentuk Ibu Kota pindah lagi ke Jakarta. Pak Harto pernah mau pindahkan Ibu Kota ke Jonggol. Bung Karno pernah mau pindahkan Ibu Kota ke Palangkaraya di Kalimantan. Jokowi sekarang mau pindahkannya ke Penajam Pasir Utara. Jadi dari segi historis, sebenarnya nggak begitu problem. Ibu Kota itu di mana saja, itu soal temporal saja. Cuma kita hitung kalkulasinya, memungkinkan nggak itu dilakukan? Dan kemudian efeknya jauh ke depan. Mungkin sekarang orang nggak setuju. Belum saatnya. Belum saatnya kan berarti bukan nggak setuju. Cuma saatnya timingnya tidak depan. Lagi pandemi, negara banyak utang, duit nggak ada, kok mau pindah Ibu Kota, kok Jokowi nggak iya. Kan begitu kan yang sekarang ini, omongan-omongannya Paisal, Pasri, dan lain-lain. Tapi kadang-kadang orang jadi pemimpin itu suka berpikir mendahului zaman. Pak Mahathir satu hari, dia cerita sama saya, banyak orang heran, kenapa saya bikin sirkuit di Sepang dekat Bandara Internasional Kuala Lumpur sekarang? Malaysia ini negara kecil, pembalap saja belum ada, kok sudah bikin sirkuit di Sepang? Tapi katanya ide saya itu Kota Oversial. Ketika saya launching itu, mau bikin sirkuit Formula One di Sepang, seluruh dunia membuat berita itu. Orang tanya-tanya, itu ada negara namanya Malaysia, di mana negara itu? Jangan lupa, Indonesia sampai hari ini masih banyak orang di Finlandia. Tahu nggak apa negara Indonesia? Indonesia. Oh, pernah dengar. Di mana ya? Mahathir bilang, dengan itu Malaysia jadi dikenal orang seluruh dunia. Dan kemudian mereka mau datang investasi ke Malaysia. Dan sirkuitnya itu memang jadi belakangan. Sama, pun karena waktu bikin Asian Games tahun 1964, dibikin stadionnya itu tahun 1958, yang di Senayan. Stadion terbesar di dunia. Saya pernah jadi ketuanya dulu. Dan saya tahu, Stadion Senayan itu hari ini stadion nomor dua terbesar di dunia. Stadion terbesar pertama ada di Rio de Janeiro di Brazil. Itu sudah tahun 80-an. Sekian lama, itu stadion terbesar di dunia. Waktu itu memang gila ini Soekarno. Bikin stadion gede-gede begini. Siapa yang mau pakai nanti? Duit dari mana tahun 1958? Rakyat lagi pemberontakan PRRI. Lagi miskin, kok mau bikin Senayan? Lebih gila lagi Dendels. Dendels itu bikin jalan dari Anyer ke Panarukan sampai ke Banyuwani. Bikin jalan tahun 1820-an. Kalau kita tahu, siapa yang mau lewat di jalan itu? Mobil belum ada. Tapi kalau bikin jalan, orang Jawa mau mikul hasil ketaniannya? Enggak ada. Belanda bikin sporweg. Kereta api mulai dari Banten sampai ke Banyuwangi. Dari Semarang ke Kudus itu ada kereta. Di kampung saya ada tram dibikin oleh Belanda. Penduduknya cuma 50 ribu orang. Belanda bikin itu tahun 1912. Kita pikir-pikir, Belanda kok bikin infrastruktur segede itu? Apa namanya? Schiavans sporweg, kereta api Jawa. Bikin stadion dari Jakarta sampai ke Malang. Sampai ke Banyuwangi. Gila nih Dendelsnya. Seperti itu. Saya sih anggap Jokowi bisa saja dianggap orang gila. Mungkin sekarang kita nggak setuju. Tapi mungkin nanti 50 tahunnya akan dapat, oh, Jokowi ini ternyata orang yang bisa melampaui zaman. Siapa tahu. Jadi kalau saya nggak a priori saja. Kalau memang mungkin, kita bakun ibu kota baru. Bagus. Gunakan metaverse luar biasa. Networking luar biasa. Dan orang akan melihat Indonesia punya ibu kota yang unik, dan hutan bagus terkata, terkata environment bagus. Banyak negara memindahkan. Saya tinggal di Pakistan dulu. Pakistan tiga kali mindahin ibu kota. Dari Karachi ke Rawalpindi. Dari Rawalpindi pindah ke Islamabad sekarang ini. Kalau India dari Old Delhi ke New Delhi. Dekat saja dari kebayoran nama ke kebayoran baru. Jadi Brazil mendahkan dari Rio de Janeiro ke Brasilia sekarang ini. Jadi saya pikir ibu kota pindah. Jepang berkali-kali juga mendahkan ibu kota ke Nara, terus ke Tokyo. Ibu kota Malaysia pun pindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Kalau Singapura nggak bisa pindah. Yang mau pindah, pindahnya ke laut. Jadi saya pikir merangkali juga, kalau di Kalimantan dia letaknya tengah-tengah. Kesan bahwa Jawa sentris itu tidak ada lagi. Dan pembangunan hanya di Pulau Jawa mungkin akan melebar. Coba kita lihat negatifnya ada, sisi positifnya. Jadi saya tidak mau a priori. Banyak orang marah-marah. Maki-maki saja. Kita umat Islam akan ditinggalkan, nanti ketuanya akan jadi gereja-gereja. Kalau kita nggak mau masuk ke situ. Kalau lawan kita kuat. Kalau lawan itu kuat, kita hadapi. Kalau kamu tidak bisa menembak mereka, Anda bersama mereka. Kalau kamu nggak bisa menendang dia, kamu gabung sama dia. Makanya saya bertemu dengan Soeharto kemarin, yang ketua Bapak Nasda. Saya bertemu dengan Pak Jokowi. Terus orang saja saya bilang, carilah ketuanya itu. Jangan Ahok. Kalau Ahok bingung kita nanti. Ribut tambah ribut. Lebih-lebih politik jalan terus. Dan bahkan saya diminta untuk membentuk konsorsium yang membangun bukan ibu kota negaranya, tapi residential area dan komersial area. Bagaimana kotanya dibangun, di mana komersialnya, di mana masjid diletakkan, di mana ini, segala macam. Kalau kita ngomel maki-maki terus di orang lain, Ahok jadi ketua, kalau tidak terjadi di situ. Jadi saya pikir, jika Anda tidak bisa membentuk mereka, Anda bersama mereka. Kalau bisa kita enyahkan, kita enyahkan saja. Kalau nggak bisa, jangan kita makin ngomel terus. Jadi pendangan saya kira-kira agak lebih moderat, dan saya pikir, oh kamu oportunis. Saya bilang, enggak. Saya nggak berteori. Saya ikut Pak Harto sekian lama, saya dapat apa dari Pak Harto. nggak pernah dapat apa-apa kok. Saya bilang, Ibutin saja, ngasih saya duit 750 ribu rupiah. Itu saja yang saya ingat di otak saya. Pak Harto spesial juga enggak. Ngasih saya enggak apa. Tapi saya bisa mempengaruhi Pak Harto, juga jelek-jelek kemampuan saya. Jadi saya pikir saya nggak berjuri. Tapi orang bilang, kalau kamu ikut Jokowi, kamu dibodoh-bodohin sama Jokowi. Pak Harto aja nggak bisa bodoh-bodohin saya, masa Jokowi bisa bodoh-bodohin saya yang benar saja. Nah, jadi kira-kira... Terima kasih. Masih ada delapan menit lagi, Prof. Ini empat penanya, langsung singkat saja. Menutup pukul delapan. Biar tidak kecewa dan geloh ini. Saya bacakan lagi, Prof. Karena luar biasa ini, antusiasme jamaah yang masih tetap lay di sini. Mungkin dijawab singkat nantinya. Ini yang kedua dari Pak Mas Hadi. Jin bertanya bagaimana sikap ketanda menghadapi kempuran pemikiran dua hal. Sangat berbeda Pak Magamis dan Pak Sekuler, pemisahan agama dari usiran dunia. Terima kasih dari Mas Yaunwar. Islam, negara, dan demokrasi ini kajian yang harus didalami oleh aktivis dakwah politisi muslim bagaimana penerapannya di NKRI. Yang berikutnya, Terima kasih ilmu sejarahnya, Prof. Bisakah Islam diterapkan dalam negara di Indonesia? Prof. Yusril, bagaimana agar Islam itu sebagai fondasi dalam berdemokrasi? Terkadang Islam diletakkan betul saja dan terpisah dari nilai-nilai Islam. Dan terakhir, ini dari Pak Dokter Arus Menandar. Dari pencerahannya Bapak Yusril, sekarang ini banyak fakta secerah, banyak diselewengkan. Bagaimana mendapatnya Prof dan Bapak Dokter Suwawi Pemenang ini? Bang Yusril, apa konsekuensi perbedaan antara NKRI dengan konsep negara persatuan Indonesia, Pak Naksir? Monggo, Prof. Yusril bisa dirangkum dari beberapa penanya biar tidak geloh, tidak kecewa. Antusiasme untuk menyemak. Monggo. Begini, saya kira disinilah relevansinya kita menggaji ulang pemikiran Pak Naksir. Saya ketika mau menulis desertasi filsafat tentang pemikiran politik Pak Naksir itu, mengatakan sebenarnya Anda nulis ini hanya pure intelektual, Pak Yusril, atau untuk menyelesaikan sesuatu. Saya bilang, sebagai desertasi filsafat, tentu dia intelektual. Tapi saya juga ingin menyelesaikan persoalan. Saya pikir pikiran Pak Naksir itu merupakan jalan tengah. Apa yang dia sebut dengan teistik demokrasi itu. Jadi demokrasi itu tidaklah se simplistis mengatakan asasnya kedaulatan rakyat, berarti yang berdaulatan rakyat, Tuhan dikesampingkan, demokrasi isyiri. Apakah Tuhan itu berdaulat? Pan Naksir punya tafsiran. Ada yang mengutip apa yang Pak Osman Rallibi katakan di Kongsituan. Tuhan itu memang berdaulat atas seluruh alam. Jelas, dari dalilnya kalau saya bacakan ayat-ayat. Tapi apakah Tuhan itu menjadi pihak yang secara langsung merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan-keputusan politik dalam sebuah negara? Itu pertanyaan filosofisnya. Tuhan itu menguasai seluruh alam. Itu kita tidak lakukan. Bahkan kita bersikir. Tuhan itu kita akui kekuasaannya seluruh alam jerat raya ini. Tapi dalam mengelola negara apa Tuhan berhebat langsung? Kan tidak. Tuhan memberikan asas-asas. Itulah Al-Quran itu. Dia pertunjuk. Dia penjelasan. Dia pembeda. Kitalah yang mentransformasikan asas-asas yang diberikan Udal Limnas itu ke dalam kenyataan negara sebagai konsep, dan ketika kita terlibat mengelolanya sebagai orang yang berperilaku menjalankan negara itu. Antara konsep dengan yang dijalankan bisa beda. Negara sosialis kenyataannya bisa kapitalis. Partai yang berteriak-teriak wongcilik, tapi kenyataannya hanya melayani kepentingan kapitalis. Itu bisa terjadi. Jadi konsep perlu. Orang yang terlibat juga perlu. Di mana konsep mencerminkan asas-asas Islam untuk memenuhi kebutuhan zaman, kebutuhan kita yang nyata, perilaku kita dilandasi oleh etik. Panasir itu menulis banyak tentang akhlak sebagai bagian daripada kesahpat politik. Politik tidak bisa dilepaskan daripada akhlak. Jadi Panasir itu menciptakan sebuah negara modern. Tidak ada ahli-ahli wal-akdi, ada imamah, khilafat. Kalau maududi mengatakan, kepala negara, head of state itu harus menjadi imam. Sholat Jum'at dan jadi khotib tiap Jum'at di ibu kota negara. Seperti dipraktekkan oleh Nabi dan para kulakau Rasir. Panasir tidak seperti itu pikirannya. Bahkan dia menyokong Tunku Abdul Rahman, Pakil Perdana Menteri Malaysia, untuk menjadi sergen oki pada waktu tahun 70-an. Cepat saya tanya, kenapa Tunku, Panasir? Saya berapa kali ikut sholat maghrib sama Tunku. Habis sholat, ambil botol, minum. Tunku Abdul Rahman, ya begitu orangnya. Pangeran, dididik Inggris, opaknya ada kebaratan-baratan begitu, tapi sangat komited kepada Islam. Rasir bilang, yang kita perlukan ini segian oki, yang bisa mengorganisasi negara-negara Islam, menghadapi barat dan komunis, dan menyelesaikan konflik antara Islam. Itu Tunku yang paling tepat. Saya bukan mau cari khotib Jumat, kata Panasir. Itu dia ceritanya pada saat ketawa. Jadi, saya kira konsep teistik demokrasi yang diajukan Panasir di konstituante itu, merupakan jalan tengah antara sekularisme yang Pak Yudhan dan BP Pancasila itu, dan barangkali kecenderungan Hezbut Tadir, yang ingin negara hilafat, dan dianggap hilafat satu-satunya solusi Indonesia. Belum Tunku juga. Demokrasi juga bukan solusi Indonesia. Panasir sendiri mengatakan bahwa demokrasi itu sesuatu yang sulit. Bertele-tele panjang makan waktu, makan biaya. Banyak orang tidak sabar, kata Panasir. Itu dia waktu menghadapi Bung Karno mau menerapkan demokrasi terpimpin tahun 1958. Dan karena itu dia bilang, tapi Panasir mengatakan meskipun demokrasi itu sulit, tetapi dalam sejarah perkembangan pemikiran umat manusia, kita belum menemukan sistem yang lebih baik daripada demokrasi itu. Walaupun demokrasi itu juga punya kelemahan di dalamnya. Panasir mengatakan demokrasi bisa kita adopt dan ases kemauan rakyat, tetapi tetap mengacu kepada perkembangan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Disitulah peran dari kedaulatan Tuhan itu. Dia memberikan perkembangan, dia memberikan pertunjuk, dia memberikan hudun batas-batas yang tidak boleh dilampau. Jadi demokrasi ala Panasir itu tidak akan syirik. Kalau yang saya baca tulisan yang generasi sekarang mengatakan, kenapa demokrasi syirik? Kalau DPR sama pemerintah setuju, apa namanya, alkohol halal, daging babi halal, ya sudah jadi undang-undang menghalalkan babi, menghalalkohol. Jadi itu demokrasi syirik. Panasir mengatakan demokrasi, musyawarah, parlemen, dan pemerintah tidak bisa melampaui hudud. Tilkah hududullah, itulah hudud batas-batas yang ditetapkan Allah, tidak bisa dilampaui. Tidak bisa parlemen sidang untuk menghalalkan babi, itu tidak mungkin. Itulah yang kata Panasir, teistik demokrasi itu. Ada hudud dan ada etik. Jadi tidak Indonesia itu menjadi negara khilafat kembali ke zaman pulak al-Rashidin ataupun zaman khilafatnya Umayyah dan Usmaniyah. Tidak juga menjadi sebuah republik sukuler sana. Tapi bukan berarti Islam itu tidak sana, tidak sini. Itu yang dikritik oleh Munawir Sajali kepada Panasir yang saya bilang tadi. Tapi Panasir memberikan satu solusi. Jadi kalau pemikiran Panasir itu kita kaji ulang dalam konteks sekarang, barangkali dia merupakan satu jalan tengah antara Pak Yudan dengan PPIH-nya itu, dengan kelompok Hizbut Tahrir dan kelompok lain-lain, ya inilah solusi yang didasarkan istihad Panasir itu didasarkan atas situasi dan kondisinya Indonesia. Orang beristihad kan tidak bisa dalam konteks yang hampa. Pak Hazirin mengajari saya, adik kata dia bilang, Imam Syafi'i itu tinggal di Minangkabau, barangkali dia akan ada kaul jadid yang baru, yang merevisi pendapat-pendapat fikihnya, terutama di bidang hukum waris, yang mengatakan hukum Islam itu patriahat yang ikut Bapak. Dia akan tahu di Minangkabau ada sistem yang bukan patriahat, yang namanya matriahat. Sistem kewarisan ibu. Tapi di Sumatera juga, di kalangan orang Bayu, yang menarik garis ke Bapak, ke Ibu. Dua-duanya, itu sistem bilateral. Seperti saya, saya pakai nama Yusril, pakai nama Iza, pakai nama Mahendra, satu nama keluarga ibu, satu nama keluarga Bapak. Saya bisa bilang, Yusril kamu anak siapa? Anak Idris, saya bilang, Bapak saya. Tapi orang lain bisa tanya, kamu anak siapa Yusril? Anak Nursiha. Saya bilang, saya anak ibu saya. Boleh, karena saya orang Melayu bilateral. Tapi orang Minangkabau nggak mungkin dibilang nama Bapaknya, pasti dibilang nama Ibu. Kalau ditanya orang Batak, pasti maga Bapaknya. Tidak mungkin maga Ibu. Jadi orang beristihar tentu akan melihat situasi, historis, pengalaman, dan lain-lain sebagainya. Dan kita lihat bahwa hukum di dunia ini, dimanapun hukum itu, akan dipengaruhi oleh sejarah dan tradisi. Pengaruh hukum Belanda di Indonesia luar biasa besarnya. Begitu juga pengaruh hukum Inggris di Malaysia dan Pakistan. Jangan lupa, di Malaysia sampai hari ini, yang berlaku adalah British Penal Code, hukum pidana Inggris. Di sini hukum pidana Belanda. Di Pakistan, sama. Hakim pengadilan Pakistan mengadili orang pakai juri dulu, seperti sistem pengadilan Inggris dan Amerika Serikat. Jadi tidak bisa kita abaikan, kita tidak bisa beristihar di ruang hampa. Harus beristihar dengan lihat kenyataan-kenyataan yang kita hadapi, karena pikiran kita adalah sebuah selusi menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jadi saya kira yang lain-lain terkait dengan persoalan ini, kenapa kita tidak berani, kenapa kesalahannya kesalahan umat kita juga. Kenapa kalau dalam pemilu tidak mendukung partai-partai Islam yang jelas-jelas memperjuangkan Islam? Karena pemilu kita sudah beda dengan pemilu tahun 1955. Jadi saya membina suatu komplek perumahan, rumah BTN, kira-kira ada 1.200 rumah, bikin pengantian, bikin beasiswa, dikasih semua. Empat tahun lebih kita bina. Begitu pemilu, yang milih kita itu tidak sampai 100 orang. Yang terpilih situ, Cina, mewakili BDIP. Bisa bayangkan? Padahal penduduknya itu 95% muslim di komplek. Jadi kita bilang, capek ya kita menghabiskan uang, biaya, tenaga, pikiran, beasiswa, ibu-ibu. Mau pemilu pun minta beli seragam untuk main rebana, segala macam. Kita beli juga apa semua. Kalau waktu pemilu, panas setahun, runtuh dengan hujan sehari. Datang calon lain, ngasih uang 100 ribu, beres semua. Kita bercoda juta keluar uang selama empat tahun membina mereka. Itu juga satu kenyataan. Politik itu kadang-kadang membuat kita kecewa. Politik kekejam, teman tidak ada, politik itu nggak bisa balas budi. Politik itu kadang-kadang kejam, orang lupa. Tapi rakyat juga lupa juga. Itu satu kenyataan juga. Perilaku politik seperti itu. Jadi kita sebagai pemimpin itu harus siap-siap kecewa. Benar apa? Di Agus Salim mengatakan dalam bahasa Belanda, memimpin itu menderita, kata Agus Salim. Saya apalagi kerja capek-capek jadi advokat, dapat duit bermilir-milir, habis untuk membiayai kegiatan, kampanye, partai, segala macam. Hanya sedikit yang bisa dimakan oleh keluarga saya dan saya sendiri, habis kegiatan-kegiatan seperti itu. Hasilnya jauh daripada apa yang kita makan. Jadi kita siap-siaplah. Tapi kita kan nggak mungkin meninggalkan belanggang. Begitu kita terlibat, kita akan terus saja. Seperti ini, itulah kenyataan yang kita hadapi. Jadi kalau muslim di Indonesia jangan kecewa. Saya percaya Islam itu telah sedang dan akan terus memainkan perannya di negara kita ini. Tapi kita juga harus menyiapkan generasi yang akan datang. Karena situasi pasti akan berbeda. Jadi kalau kita cuma memandang sebuah generasi, sadar bahwa kita sudah tua, kita makin tua. Generasi yang baru itu, seperti kata Rasulullah, hadisnya tidak sohih, tapi patut kita renungkan. Jadi anak-anak kamu, karena semuanya Allah, menciptakan mereka untuk zamannya, bukan untuk zaman kamu. Zaman dia itu akan lain. Zaman dia sudah pakai metaverse. Nggak lagi orang ke kantor, udah kayak begitu, udah kayak game aja nanti orang nyata. Kita pun sekarang nggak terbayangkan kalau Pak Natsir hidup di zaman sekarang, misalnya beliau tahun 20-an itu, sebagian besar waktu saya habis di Gedung Sate katanya di Bandung, itu membaca buku-buku perpustakaan. Susah payah mendapatkan buku. Abu Hanifah itu sangat luar biasa pintarnya. Ingin dia belajar filsafat Islam, nggak ada bukunya di sini. Ada bukunya bahasa Arab, dia bisa baca. Bahasa Arab pun lebih banyak bahas masalah fikih dan tesawuf daripada membahas filsafat. Kita ini sudah luar biasa. Bisa akses internet atau segala macam. Bisa print buku dari mana-mana. Begitu. Jadi dunia kita sudah lain dan mungkin corak Islamnya pun akan juga berbeda untuk sekarang dan masyarakat datang. Insya Allah, Pak, ada kesempatan waktu yang akan datang diizinkan saya untuk meneruskan kuliah ini. Ini respon publik luar biasa, Bro. Masih mengendaki nanti berseri. Mungkin dua pekan yang akan datang nanti Panitia menghubungi Prof. Yusril, karena ternyata ingin mendapatkan kasihan yang lebih mendalam. Dan luar biasa semangatnya sejak pukul 6, Prof. Yusril pukul 5.45 sudah join sampai dengan pukul 8 lebih 10 menit ini. Pokoknya sekali lagi terima kasih Prof. Yusril sudah membagikan ilmunya, mendonasikan waktu ilmu di tengah-tengah kesibukannya di waktu akhir pekan bersama keluarga. Terima kasih. Luar biasa satu simpulan yang bisa kita ambil, bagaimana satu hal seperti pembikiran Nasir, tadi juga memahami teks itu dengan benar. Kita harus bisa berpikir komprehensif, jangan hanya berdasarkan ABC, tak bisa komprehensif dan komplek. Sehingga mampu menyadarkan kita sebagai umat Islam ini untuk membangun kejayaan Islam di Indonesia ini. Luar biasa, sekali lagi Prof. Yusril dan Bapak Ibu semuanya yang tergabung dalam ruang Zoom maupun YouTube. Sekali lagi, Panita Musa Kamu terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terjawabkan, ada pertanyaan yang belum tersampaikan, semoga bisa jumpa lagi dua pekan yang akan datang kita menantikan di sela-sela kesibukan Prof. Yusril Isyama Indra ini. Ini menjawab kegaluan jamaah yang dulu sempat satu tahun sempat tertunda ini Prof. Yusril. Jadi tetap sehat, bagian di tengah pandemi COVID-19 ini yang luar biasa Prof. Yusril. Baiklah Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati untuk mengakhiri kajian Ahad Pagi Al-Jihati pada kesempatan pagi hari ini. Kita tutup bersama dengan ungkapan rasa syukur dihadirkan Allah SWT dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyimak ulang pemikiran-pemikiran penyampian paperan dari Prof. Yusril Isyama Indra bisa kembali pandengin YouTube kami di YouTube kanal Al-Jihati PP. Silakan sebagai penutup dari kami, kami sampaikan anak lulus sudah ujian, tinggal tunggu siapa meminang. Kalau sudah dengar pengajian, hati adem, pikiran tenang. Dari ilian banyak cenderawasi, roti mengembang diberi lagi. Cukup sekian, terima kasih. Moga esok berjumpa lagi. Nasur minallah, wabila tafir baladayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih sekali Prof. Yusril. Salam sehat, selamat beraktivitas, selamat berakhir peran bersama keluarga. Bapak Ibu, mohon izin kami end meeting untuk kajian kesempatan kali ini. Jumpa lagi Pekan Ahad Pagi, tanggal 27 Februari 2022. Sehat selalu, terbebas dari COVID-19. Amin. Terus berkenan end meeting. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.